Kota Yongki benar-benar kacau balau. Sekelompok kultifator kuat mengambil tindakan. Beberapa dari mereka adalah kultifator nakal. Runtuhan Aobai Chuan telah menarik perhatian banyak ahli yang kuat. Sebelumnya, mereka semua bersembunyi dan menonton pertunjukan. Namun, ketika mereka melihat seseorang terbang ke udara, menyambar cincin roh dan kemudian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka akhirnya bergerak. Kekayaan dalam lingkaran spiritual itu mengejutkan. Layak bagi seorang kultifator untuk mengambil tindakan. Pertempuran itu berlangsung kacau. Dengan begitu banyaknya kultifator yang beraksi, seluruh kota Yongki bergetar. Asap dan debu memenuhi langit, dan suara ledakan menyebar ke seluruh kota. Adapun pelakunya, Zichen, dia sudah menghilang tanpa jejak. Itu terlalu menakutkan. Semua orang berseru. Gunung kerajaan bahkan lebih terkejut. Tindakan Zichen terlalu besar. Mengapa dia harus membuat keributan besar setiap kali dia muncul? Dia mampu menciptakan kekacauan di kota Yongki sendirian. Kekuatannya terlalu besar. Yang lainnya juga terkejut. Di aula lelang, beberapa ahli masih berdiskusi. Hanya suara mereka yang terdengar, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Pemakaman Aobai Chuan penuh dengan formasi yang kuat. Tanpa rute yang benar, mustahil untuk masuk, dan mustahil untuk muncul dengan sendirinya. Tapi sekarang reruntuhannya muncul dengan sendirinya. Kata sebuah suara tua. Benar sekali. Itulah sebabnya saya yakin seseorang masuk lebih dulu dan mendapatkan rute yang benar. Dengan kata lain, mereka mendapatkan peta reruntuhan itu, kata ahli keluarga Liu. Bagaimana kamu tahu? Dalam hal formasi, Aobai Chuan adalah orang nomor satu di wilayah selatan. Kecakapan bertarungnya sangat kuat, dan dia bahkan bisa membunuh prajurit alam langit. Formasinya bahkan lebih mendalam. Menurut catatan, kidan darahnya sangat kuat, dan kekuatan hidupnya sangat aktif. Jika dia hidup selama 3.000 tahun, itu berarti masa hidupnya telah habis 6.000 tahun yang lalu. Bagi seseorang yang telah mempelajari formasi mantra secara mendalam, bagaimana mungkin hanya 6.000 orang yang dapat melemahkan formasi mantra di reruntuhan. Sekarang setelah formasi mantra itu muncul, itu hanya berarti bahwa seseorang telah memasuki reruntuhan dan menghancurkan beberapa formasi mantra. Itulah sebabnya reruntuhan itu muncul. Lalu siapa yang masuk? Saya tidak yakin, tapi yang jelas, dia bukan orang yang setingkat dengan kita. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemetar terdengar, menyebabkan seluruh aula lelang bergetar. Apakah ini berita yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Orang lain bertanya, tetapi tidak ada yang peduli dari mana getaran itu berasal. Tentu saja, ada hal lain. Di pinggiran reruntuhan, formasi akan berubah sesekali. Begitu pula di dalam reruntuhan. Setelah dihancurkan, formasi akan otomatis muncul kembali setelah beberapa waktu. Polanya sangat sulit dipahami. Kali ini, kita harus menemukan master formasi untuk memasuki reruntuhan. Kalau tidak, banyaknya formasi akan menghabiskan banyak energi. Selain itu, kita harus menghancurkan semua formasi sekaligus dan bersiap sepenuhnya sebelum masuk. Ledakan. Getaran itu terdengar lagi, tetapi tetap saja, tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Setelah itu, kelompok ahli berdiskusi tentang kapan sebaiknya memasuki reruntuhan dan mencari hari baik. Mari kita kirimkan undangan untuk mencari Grandmaster Formasi Array. Mungkin dalam 10.000 tahun terakhir, banyak Grandmaster Formasi Array telah muncul di wilayah selatan. Benar sekali. Saat ini, wilayah selatan juga dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Mungkin satu atau dua Grandmaster Formasi akan muncul. Kami akan mengirimkan undangan secara pribadi. Jelaslah bahwa mereka sangat mementingkan perjalanan kereruntuhan ini. Gemuruh. Saat diskusi berlangsung, getarannya menjadi lebih keras dan lebih hebat, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Apa yang terjadi di luar? Kenapa ada keributan besar? Akhirnya, seseorang berbicara, jelas-jelas tidak puas. Setelah itu, aura spiritual yang mengerikan pun dilepaskan, dan langsung menyelimuti seluruh kota Yongki. Hei, apa yang terjadi? Kenapa mereka semua berkelahi? Tepat saat dia melepaskan indera spiritualnya, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Seluruh kota Yongki telah menjadi medan perang. Asap dan debu memenuhi langit. Terjadi pertempuran di mana-mana. Di langit, terjadi pertempuran. Di darat, terjadi pertempuran. Seluruh kota Yongki kacau balau. Apa yang sedang terjadi? Yang lain juga tercengang. Mereka baru saja mendiskusikan beberapa hal, dan belum selesai. Seluruh kota Yongki menjadi kacau. Semua kekuatan besar bertempur, itu hanyalah pertempuran yang kacau. Berhenti, kalian semua berhenti. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berteriak, langsung menyebar ke seluruh kota Yongki. Tekanan yang tak terbatas itu menakutkan. Banyak orang jatuh ke tanah, dan wajah mereka berubah drastis. Pakar tingkat leluhur berbicara, melonjak dengan tekanan tak berujung. Semua orang terkejut dan pertempuran seketika berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka semua berkelahi? Pakar keluarga Liu sangat tidak puas. Sebagai tuan rumah, semua orang berkelahi di kota. Jelas, mereka tidak memberinya muka. Sekelompok orang berhenti di udara, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang dari lima kekuatan utama saling menatap dengan niat membunuh. Adapun kota awan merah dan kekuatan utama lainnya, mereka semua bertarung dengan amarah yang nyata. Wang Zhenwei bahkan telah melukai dua ahli tingkat leluhur. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Liu Mingyong, katakan padaku, apa yang terjadi? Suara lelaki tua itu dipenuhi amarah. Tuan rumah, keluarga leluhur Liu, berbicara, suaranya memekakkan telinga. Paman, kami sedang mengejar bocah alam energi sejati yang membuat masalah di kota Yongki. Liu Mingyong berkata dengan hormat kepada kehampaan. Apa, banyak sekali dari kalian yang mengacaukan kota Yongki. Kalian benar-benar mengejar bocah alam energi sejati. Sungguh skandal. Pakar keluarga Liu sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Adapun para ahli tingkat leluhur lainnya, mereka bersuka cita. Pakar keluarga Liu sangat marah. Katakan padaku, apa yang terjadi? Seorang bocah nakal datang ke sini untuk membuat masalah. Dia melukai beberapa bocah nakal lainnya dan mencuri cincin spiritual mereka. Kami ingin membunuh bocah nakal itu, tetapi mereka juga ingin membunuhnya. Mengetahui bahwa itu berbahaya, bocah nakal itu meninggalkan cincin itu dan melarikan diri. Oleh karena itu, perkelahian pun terjadi. Cincin spiritual apa yang bisa menyebabkan perkelahian? Apa kamu belum pernah melihat cincin spiritual sebelumnya? Ahli keluarga Liu sangat marah. Hari ini, ada begitu banyak ahli tingkat leluhur. Jika hal seperti itu terjadi, dia tidak bisa menahan rasa malu. Hei hei, bocah-bocah nakal ini menarik. Benar sekali. Bagi sebuah cincin spiritual, mereka dapat menyebabkan kekacauan. Itu tidak benar. Keluarga Liu Anda adalah pembuat senjata. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki banyak ahli, kami akan mempercayainya. Namun, jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki cincin spiritual, kami tidak akan mempercayainya. Di rumah lelang, tawa mengejek terdengar. Para ahli tingkat leluhur tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Orang-orangmu juga berkelahi. Apa gunanya kalian semua tertawa di sini? Pakar keluarga Liu tidak puas. Hei hei, berebut cincin spiritual. Itu tidak benar. Benar sekali. Kita harus bertanya cincin spiritual siapa itu. Ahli tingkat leluhur lainnya mengejek. Suaranya menyebar ke seluruh kota Yongki. Kalau begitu, katakan padaku, cincin roh macam apa yang bisa membuat kalian tidak peduli dengan wajah kalian? Pakar keluarga Liu itu marah. Jelas, dia memiliki temperamen yang keras. Tekanan yang mengerikan melanda. Liu Mingyong gemetar saat berkata, leluhur bela diri, keluarga geng, keluarga Li, keluarga Chang, dan keluarga Chu. Anak-anak nakal yang berpartisipasi dalam pelelangan itu disingkirkan oleh satu orang dan cincin spiritual mereka dicuri. Apa? Mereka dipukuli. Satu lawan lima, dan mereka pingsan. Pada saat ini, lima suara terdengar berturut-turut, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka adalah beberapa master sekte yang telah mengejeknya sebelumnya. Mereka menjadi sasaran begitu mereka muncul di rumah lelang. Pada akhirnya, mereka disingkirkan satu per satu. Liu Mingyong menjelaskan dengan perlahan. Di bawah, beberapa monster yang baru saja terbangun merasa malu dan marah saat mendengar ini. Mereka tidak sabar untuk mencari lubang untuk bersembunyi. Lima lawan satu, dan kami tidak bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya kami menyerang. Liu Mingyong menekankan lima lawan satu. Haha, lima lawan satu, dan kau tidak bisa mengalahkannya. Kau benar-benar kuat. Tawa yang keras terdengar. Paman, kita sudah berhasil. Hanya saja beberapa orang ini keluar untuk membuat masalah. Itulah sebabnya pencuri itu melarikan diri. Pada saat ini, seseorang dari keluarga Chang keluar. Omong kosong. Kami ingin membunuh pencuri itu. Kalianlah yang membuat masalah. Tiba-tiba, terdengar bantahan. Seketika itu juga pertengkaran pun dimulai. Paman, beginilah adanya. Para penjahat itu tidak sebanding dengannya, dan mereka menyerangnya dari udara. Mereka tidak dapat mengalahkannya dalam waktu lama, dan bahkan menggunakan senjata roh mereka. Para penjahat tidak dapat melakukannya, mereka juga tidak dapat melakukannya di udara. Oleh karena itu, sebaiknya kita bertindak dan tidak membiarkan pencuri ini lolos. Namun siapa sangka bahwa pencuri ini sangat licik. Setelah membunuh salah satu penjahat, dia membuang cincinnya dan melarikan diri. Wajah kelima kekuatan yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan tampak pucat. Para ahli tingkat leluhur tidak mengatakan sepatah katapun. Wajah mereka muram. Sebuah tamparan di wajah. Ini adalah tamparan di wajah. Tiba-tiba, seseorang tampak memikirkan sesuatu. Apa, kau bilang dia membunuh salah satu zephir dan melarikan diri? Iya, salah satu zephir dari pavilion pembantaian surgawi telah dipenggal, kata Wang Zenwei. Setelah itu, kerumunan itu bubar, dan sesosok mayat tanpa kepala muncul. Pakaiannya hilang, dan bahkan baju besi dalamnya pun diambil. Di bawah pengaruh spiritual yang kuat, ahli tingkat leluhur dari pavilion pembantaian surgawi hampir muntah darah. Ini adalah tamparan di wajah. Dia masih mengejek orang lain sebelum ini. Apa yang sedang terjadi? Itu biksu jahat baik. Dia menggunakan mantra enam suku kata. Setelah itu, pencuri itu menyerang. Anak itu memberinya cincin spiritual sebagai ucapan terima kasih, tetapi dia melarikan diri. Semua ahli tingkat leluhur sangat marah. Namun untungnya, mereka mampu menjaga ketenangannya. Temukan dia. Kita harus menemukannya. Kita tidak bisa membiarkan pencuri ini pergi. Tangkap dia dan bawa dia kembali. Kalian cepat pergi dan bawa kembali evil goodmong. Semua ahli tingkat leluhur berkata dengan suara yang dalam. Suara mereka bergema di seluruh kota Yongki. Meskipun tidak ada emosi dalam suara mereka, suasana menjadi jauh lebih dingin setelah mereka berbicara. Ya. Pada saat ini, para ahli dari lima kekuatan utama bergerak maju. Tentu saja, sebelum itu, mereka mengambil kembali cincin spiritual. Dari sepuluh cincin spiritual, hanya tiga yang menjadi milik mereka. Tujuh sisanya kosong. Biksu jahat baik mengambil satu. Masih ada satu lagi. Pasti ada di tangan pencurinya. Temukan dia. Kita harus menemukannya. Satu persatu, mereka terbang keluar dari kota Yongki. Kalian juga pergilah. Jangan biarkan dia kabur lagi, kata ahli tingkat leluhur lainnya. Liu Mingyong, Wang Zhenwei, dan Qi Qingqiu menganggup dan segera pergi bersama anak buah mereka. Ribuan mil jauhnya, Evil Goodmong akhirnya berhasil menyingkirkan para pengejar. Kasayanya compang kemping, tetapi dia memegang cincin spiritual erat-erat di tangannya. Huff, anggap saja dirimu beruntung. Aku akan menghadapimu lain kali. Biksu itu mendengus dan bersandar di pohon besar. Kemudian, cahaya kemasan melonjak di sekelilingnya dan bergegas menuju cincin spiritual. Selesai. Ketika cincin spiritual itu berubah menjadi emas, Biksu itu sangat gembira dan tersenyum. Namun, di saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Dia tertegun. Setelah waktu yang lama, dia meraung, Zichen, kamu dan aku tidak bisa didamaikan. Cincin spiritual itu kosong. Tidak ada kekayaan. Wajah Biksu itu tampak garang dan menakutkan. 312. Eksplorasi sisa-sisa itu sudah di depan mata, tetapi kekuatan-kekuatan besar menjadi gila. Seseorang mencuri barang-barang mereka tepat di bawah hidung mereka. Dua cincin dicuri. Semua orang menyimpulkan bahwa satu milik Tyron dan satu lagi milik Aluo. Dulu, saat Tyron menyelamatkan Aluo, Aluo bahkan memberinya sebuah cincin. Tak seorang pun mengira itu palsu. Keesokan harinya, potret keduanya digantung di mana-mana. Mereka bertekad untuk menemukannya. Pada saat yang sama, pavilion pembantaian surgawi mengumumkan bahwa mereka tidak dapat berdamai dengan Tyron. Zichen, aku juga tidak bisa berdamai denganmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Tyron meraung marah di puncak gunung saat menerima berita itu. Suaranya bergema melalui aliran sungai gunung. Mengapa dia begitu sial? Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika bertemu dengan Zichen. Kau terlalu tidak bermoral. Kau lebih baik membuang cincin itu daripada memberikannya padaku. Aku belum selesai denganmu. Tyron begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ia meraung ke arah gunung di kejauhan. Suasana di kota Yongki sangat tegang. Para ahli dari berbagai kekuatan besar semuanya bergerak untuk mencari Aluo dan Tyron. Kau tidak melihat kejadian saat itu. Dia bertarung satu lawan lima. Banyak orang bahkan mencoba menyerangnya secara diam-diam, tetapi mereka semua pingsan. Aluo terlalu kuat. Pertarungan itu terlalu mengerikan. Kekuatan tempur Aluo bahkan lebih kuat dari Zichen. Seluruh kota Yongki sedang membicarakan masalah ini. Terlebih lagi, semua orang sudah tahu bahwa orang yang galak itu adalah Aluo. Seorang ahli Yukong dipenggal dalam sekejap oleh Aluo. Kerja sama timnya dengan Tyron benar-benar sempurna. Mereka adalah pasangan yang cocok. Ketika mereka berdua muncul, semua jenius iblis harus menyerah. Ketika orang-orang pavilion pembantaian surgawi mendengar ini, ekspresi mereka berubah lebih buruk. Orang yang tewas adalah elder asasin mereka. Dia sangat kuat dan memiliki hasil pertempuran yang luar biasa saat itu. Namun, dia tewas di tangan orang yang tidak dikenal. Itu benar-benar kematian yang tragis. Dulu, saat Chulai datang, dia bilang dia bisa membunuh Aluo dengan satu tamparan. Namun, pada akhirnya, dia pingsan setelah dua pertarungan. Bahkan giginya copot dan cincinnya dirampas. Ada beberapa jenius iblis lain yang mengelilinginya, tetapi mereka semua dibuat pingsan oleh Aluo. Geng Lai memandang rendah para kultifator lepas, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Seorang kultifator lepas menantang lima dari mereka. Kelima jenius mengerikan itu tidak muncul selama beberapa hari. Meskipun beberapa dari mereka telah mendapatkan kembali cincin roh mereka, mereka terlalu malu untuk muncul. Kali ini, mereka telah kehilangan banyak muka. Mereka tidak hanya kehilangan muka, tetapi mereka juga telah kehilangan muka bagi keluarga mereka. Ada apa dengan saudara ipar ini? Setiap kali dia di sini, dia selalu membuat masalah dan menamparkan wajah para penguasa. Mungkinkah dia terlahir untuk menamparkan wajah orang lain? Di dalam ruangan, wajah Wang San dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Orang ini sangat kuat, dia pasti telah menemukan semacam peluang. Namun, saya sangat penasaran mengapa dia tidak pergi bersama Sulong. Di sampingnya, Wang Si berkata dengan acuh tak acuh. Mungkin Sulong juga tidak pergi, kata Wang Kiong. Jadi maksudmu Sulong juga punya rencana terhadap reruntuhan itu? Siapa tahu, tapi kurasa Sulong tidak ada di sini. Kalau tidak, dia pasti sudah bertindak sejak lama saat krisis itu. Wang Sianer tidak mengatakan apa-apa. Dia merajuk sendiri. Setelah beberapa hari, Zichen mengubah penampilannya dan berjalan dengan angkuh menuju kota Yongki. Dia bertemu dengan seorang pemuda bermata kecil di sebuah bar. Ada empat piring dan dua kendi anggur di dekat jendela. Keduanya duduk saling berhadapan. Bagaimana? Zichen mentransmisikan suaranya dan menuangkan anggur untuk pemuda itu. Aku mengerti. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Pemuda bermata kecil itu mengirimkan suaranya. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah kotak diok yang tidak mencolok dan memberikannya kepada pemuda itu. Ini adalah rumput roh biru yang diperoleh Su Zichong dari pelelangan. Totalnya ada tiga. Terima kasih. Zichen dengan senang hati menyimpan kotak diok itu. Kotak itu sangat biasa dan tidak ada yang memperhatikannya. Setelah itu, dia bertanya, Kapan kalian berangkat? Kami belum tahu. Kami sedang mencari seorang ahli formasi. Setelah menemukannya, kami akan berangkat. Kalian tinggal menunggu di luar kota dan kalian akan melihatnya. Namun, itu masih akan memakan waktu. Kudengar kedua tetua itu secara pribadi pergi untuk mengundang seorang ahli formasi. Pemuda bermata sipit itu menghabiskan anggur dalam cangkirnya dalam sekali teguk. Setelah itu, mereka berdua mengobrol tentang beberapa topik yang tidak relevan. Oh benar, kau harus berhati-hati selama periode ini. Setelah pertempuran hari itu, banyak orang yang mencurigai identitasmu. Lebih baik kau tidak menunjukkan dirimu dan tidak bertarung dengan orang lain. Jika kau menunjukkan bahwa kau dapat menekan para jenius iblis, itu akan menimbulkan kecurigaan. Pemuda bermata kecil itu memperingatkan. Mereka curiga kalau aku Zichen. Ekspresi wajah Zichen sedikit berubah. Benar sekali. Klan Wang telah memastikan identitasmu. Kalau tidak, mereka tidak akan bertindak hari itu. Sedangkan klan Liu, aku khawatir mereka sudah tahu karena mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu hari itu. Kau harus berhati-hati. Zichen mengerutkan kening. Ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Jika identitasnya terbongkar, tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi di wilayah selatan. Setelah beberapa saat, mereka berdua membayar tagihan dan pergi. Pot anggur sudah kosong, tetapi piring-piring belum tersentuh. Zichen berjalan keluar kota. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia telah memperoleh dua cincin roh, masing-masing dari Geng Lei dan yang lainnya dari Chulai. Namun, dia tidak dapat menghapus tanda pada cincin roh tersebut, jadi dia tidak dapat menggunakannya. Hei hei, aku ingin tahu seperti apa ekspresi biksu sialan itu. Zichen tidak dapat menahan tawa saat dia melirik potret biksu yang tergantung di sampingnya. Saat itu, Xiao Chen telah mengucapkan banyak kata-kata yang berani dan visioner. Namun, ia akhirnya memberikan cincin roh kosong kepada biksu itu. Ketika Xiao Chen memikirkan ekspresi biksu itu setelah ia berlari menyelamatkan diri dan menemukan cincin roh kosong, ia merasa ingin tertawa. Zichen pergi mencari Miaokong untuk meminta rumput roh biru. Pertama, dia akan membiarkan Motua pulih. Kemudian, dia akan membiarkan Motua menggunakan indra spiritualnya untuk menyerang cincin roh. Setelah berjalan lebih dari 500 kilometer, Xiao Chen tiba di sebuah pegunungan besar. Ada sebuah kota kecil di samping pegunungan itu. Zichen dan Ah Tian bersembunyi di sana untuk saat ini. Harus dikatakan bahwa faksi-faksi besar itu sangat banyak akal. Ada potret mereka berdua di kota kecil. Bagaimana keadaannya sekarang? Ah Tian bertanya dengan gugup ketika melihat Zichen kembali. Orang-orang mencari saya dan biksu itu di mana-mana. Suasana di kota Yongki sangat tegang. Zichen tersenyum dan tidak peduli, tapi itu tidak masalah. Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa mengenaliku. Apakah kamu mendapatkan rumput roh biru? Tentu saja. Zichen menggoyangkan kotak giok di tangannya dan berkata dengan gembira, itu milik Zhu Zichong. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan Miaokong untuk mendapatkannya. Itu adalah sekelompok tiga rumput roh biru. Begitu kotak giok dibuka, seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya biru. Itu sangat menyilaukan dengan warna psikedelik. Itu benar-benar rumput roh biru. Energi spiritualnya sangat kaya. Seru Ah Tian. Tentu saja, ini puluhan ribu yuan seton. Kualitasnya tentu lebih tinggi. Jika berhasil, kita benar-benar bisa memasuki kedalaman reruntuhan. Ah Tian sedikit bersemangat dan tak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya. Dulu dia adalah Ah Tian yang tidak beruntung. Segalanya tidak berjalan dengan baik. Namun, setelah bertemu Zichen, dia tampaknya telah menjadi Ah Tian yang beruntung. Meskipun dia kadang-kadang tidak beruntung, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang, ahli formasi yang menjadi sakit kepala bagi banyak kekuatan akan segera muncul di hadapan Ah Tian. Saya yakin 80 persen. Zichen sangat percaya diri dengan keterampilan formasi penatua Hiroshi. Cahaya menyala dan diagram Taiji muncul. Satu hitam dan satu putih, dengan dua warna ekstrim. Zichen mengarahkan dua jari ke arah yin ekstrim dan yang ekstrim. Saat berikutnya, dua energi ekstrim muncul. Weng! Diagram Taiji tiba-tiba bergetar dan bersinar terang. Kemudian, diagram itu secara otomatis melayang dan berputar di udara. Pada saat yang sama, dua sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari posisi yin dan yang yang ekstrim. Sinar cahaya itu jatuh ke tanah dan terpantul di tanah seperti diagram yin yang yang berputar. Sangat ajaib. Ah Tian tercengang. Ia sekali lagi melihat dua jenis energi yang sangat berbeda. Lebih jauh lagi, mereka saling cocok dalam situasi seperti itu. Dapat dikatakan bahwa mereka saling memperkuat dan saling menahan. Mereka tidak dapat saling cocok maupun terpisah. Sinar cahaya yang berputar membentuk diagram yin yang. Ada daya isap di dalamnya. Zichen menggerakkan pikirannya dan meletakkan rumput roh biru di bawah diagram yin yang. Adegan ajaib terjadi di saat berikutnya. Cahaya biru menyala di rumput roh biru seolah-olah sedang hancur. Gelombang energi spiritual mengalir di sepanjang dua sinar cahaya dan melonjak menuju simbol tai chi di atas. Seolah-olah simbol tai chi sedang dilahap. Di bawah mata telanjang, rumput roh biru perlahan layu dan energi spiritual di sekitarnya menghilang. Sungguh ajaib. Seru ah Tian. Fiuh. Melihat rumput roh biru layu sedikit demi sedikit, Zichen juga merasa lega. Sebelumnya, dia tidak tahu bagaimana cara menyuntikkan energi ini ke diagram tai chi untuk membantu penatua Hiroshi pulih. Rumput roh biru layu dengan cepat dan energi spiritualnya menghilang seolah-olah telah melalui pembaptisan waktu. Pada akhirnya, rumput itu berubah menjadi bubuk dan semua energinya terserap. Namun, Zichen tidak merasakan jiwa penatua Hiroshi pulih. Lagi, Zichen tidak mau menyerah. Sinar cahaya pada diagram tai chi berputar lagi dan jatuh pada rumput roh biru kedua. Rumput roh biru diserap dan setelah beberapa saat, rumput roh biru layu. Daun-daun halus itu bersinar dengan cahaya kuning dan akhirnya menghilang. Dahi Zichen sudah berkeringat. Jiwa tetua Hiroshi masih tidak berfluktuasi. Jiwanya masih sunyi senyap. Dia hanya punya tiga rumput roh biru. Jika tetua Hiroshi tidak bisa pulih, dia tidak akan punya cara lain. Saat itu, belum lagi pergi ke reruntuhan, bahkan dua cincin roh di tangannya tidak akan berguna. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zichen mengambil rumput roh biru terakhir dan meletakkannya di atas sinar cahaya. Energi spiritualnya pun terserap. Zichen sangat gugup dan terus berdoa dalam hatinya. Ini harus berhasil. Tetua Hiroshi, kau harus bangun. Zichen meraung dalam hatinya. Rumput roh biru memancarkan kilau dan energi spiritual di dalamnya dengan cepat diserap oleh diagram tai chi. Jantung Zichen berdegup kencang. Energi rumput roh biru akan diserap dengan cepat. Jika jiwa tetua Hiroshi tidak merespons, maka Zichen akan tamat. Ah Tian juga sangat gugup dan mundur. Dia adalah Ah Tian yang tidak beruntung. Pada saat ini, dia tidak ingin menekan keberuntungan Zichen. Rumput roh biru ketiga akhirnya menghabiskan semua energinya. Dengan suara keras, rumput itu berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara. Dalam diagram tai chi, jiwa tetua Hiroshi masih tidak bergerak. Pada saat yang sama, kedua sinar cahaya itu juga perlahan menghilang. Huh, Zichen mendesah. Ia sangat kecewa karena usahanya sia-sia. Ah Tian tidak berbicara. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Dia pikir dia seharusnya mundur lebih awal. Dia pasti telah menekan keberuntungan Zichen. Kita pikirkan cara lain saja. Zichen memaksakan senyum. Ah Tian tidak berbicara. Berdengung. Pada saat ini, dua sinar cahaya pada diagram tai chi menghilang. Diagram tai chi tiba-tiba bergetar. Kemudian, dalam persepsi Zichen, jiwa elder Hiroshi menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. 313. Penatuamo memang telah terbangun, tetapi dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, dia sekali lagi tertidur lelap. Kekuatan jiwa ini terlalu kuat. Aku perlu menyempurnakannya. Penatuamo mengirimkan sebuah pikiran saat dia sedang tertidur lelap. Zichen merasa sangat lega. Masih ada waktu sebelum menjelajahi reruntuhan. Selama waktu ini, dia akan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya. Terakhir kali, dia mempertaruhkan nyawanya untuk merebut cincin roh Yukong. Selain senjata roh dan senjata kuno, ada juga kekayaan Yukong yang terkumpul. Zichen bisa dianggap kaya untuk pertama kalinya. Dulu, dia menggunakan batu purba untuk berkultivasi. Sekarang, dia menggunakan pil purba. Ini adalah produk dari keluarga dan yang kin. Setiap pil mengandung kipurba yang kaya dan dapat langsung diserap. Harganya tidak murah. Hanya murid inti dari pasukan besar yang dapat menggunakan pil purba untuk berkultivasi. Untukmu, Zichen melemparkan botol porselen ke Ah Tian. Apa? Ah Tian membukanya. Seketika, kipurba yang kaya menyembur keluar. Pil-pil yang berkilau dan bening muncul di dalam botol. Total ada 10 pil. Ia menghirupnya dengan hidungnya dan kipurba yang kaya memasuki perutnya. Perasaan segar menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah pil purba. Ah Tian terkejut. Matanya terbuka lebar. Kekuatan tempur Ah Tian memang kuat, tetapi dia selalu tidak beruntung. Dia juga sangat miskin. Saat itu, dia telah membunuh banyak ahli dari keluarga geng, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjarah kekayaan mereka. Dia bahkan dikejar. Bahkan sebelum bertemu Zichen, dia menggunakan batu purba dengan kipurba campuran untuk berkultivasi. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menyedihkan. Setelah bertemu Zichen, peruntungannya berubah. Ah Tian sangat puas menggunakan batu purba untuk berkultivasi. Dia tidak pernah bermimpi menggunakan pil purba untuk berkultivasi. Ini adalah barang bermutu tinggi yang sesungguhnya. Kamu sangat berpengetahuan. Kamu bahkan tahu tentang pil purba. Zichen tersenyum dan menatap Ah Tian dengan heran. Ah Tian tersenyum canggung dan berkata, aku pernah melihat anak angkat gadvater menggunakannya. Oh ya, apa maksudnya ini? Kami akan menggunakannya untuk berkultivasi di masa depan dan berusaha membuat terobosan dalam kekuatan kami, kata Zichen. Apa, menggunakannya untuk bercocok tanam sepanjang waktu? Bukankah itu kemewahan? Hanya dengan kemewahanlah kemajuan dapat diraih. Aku masih punya banyak hal di sini, cukup bagi kita berdua untuk menembus ke tingkat berikutnya. Setelah berbicara, Zichen duduk bersila dan memejamkan mata. Ia menyesuaikan kondisi pikirannya dan mulai memurnikan pil kekuatan Yuan. Ah Tian sedikit tercengang. Kebahagiaan datang begitu cepat sehingga dia masih tidak berani beradaptasi. Menurutnya, menggunakan batu primordial untuk berkultivasi sudah sangat cepat. Tepat pada saat ini, Ah Tian tercengang melihat Zichen benar-benar mengeluarkan dua pil kekuatan esensi dan menelannya dalam sekali teguk. Ini terlalu berlebihan. Mungkinkah dia tidak peduli dengan hilangnya energi asal? Ah Tian mendecak lidahnya dan menatap pil energi elemental di tangannya, enggan berpisah dengannya. Ia ingin menyimpannya. Ia tidak terbiasa menggunakan benda ini untuk berkultivasi. Benda ini terlalu boros. Jangan pelit, perbaiki secepatnya. Meningkatkan kekuatanmu adalah yang terpenting. Ada banyak bahaya di reruntuhan, dan setiap kekuatan yang kamu miliki dapat meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup. Cincin spasial Geng Le dan Chu Lai ada bersamaku. Begitu aku membukanya, kamu akan tahu betapa kayanya aku. Pada saat itu, aku bisa membiarkanmu memakan pil kekuatan Yuan ini seperti permen. Zichen memejamkan matanya dan berkata, mendengar ini, Ah Tian tidak ragu lagi. Dia menuangkan satu pil kekuatan Yuan dan menelannya, mulai memurnikannya. Akan tetapi, kecepatan pemurniannya sangat lambat dan tidak dapat dibandingkan dengan Zichen. Karena reruntuhan itu, semakin banyak ahli datang ke kota Yongki. Di antara mereka, ada banyak orang yang mempelajari formasi. Mereka banyak jumlahnya dan membentuk pasukan formasi, tetapi kekuatan mereka tidak merata. Seorang master formasi sejati belum muncul. Beberapa kekuatan sedang menunggu. Sudah ada tokoh generasi tua yang secara pribadi pergi untuk mengundang seorang master formasi. Selama waktu ini, beberapa aliansi kultifator nakal muncul dan membentuk kekuatan yang sangat kuat. Mereka mengambil senjata roh dan artefak terlarang dan menyerbu ke reruntuhan. Seperti yang dikatakan keluarga Liu, formasi yang sebelumnya hancur semuanya dipulihkan dan diubah. Begitu aliansi pembudidaya nakal menyerbu, mereka terjebak oleh formasi. Sebelum mereka mencapai reruntuhan, mereka telah menghabiskan beberapa artefak terlarang dan banyak ahli terluka atau meninggal. Bahkan salah satu orang Yukong meninggal. Pada akhirnya, mereka kembali dengan semangat rendah. Kekalahan aliansi pembudidaya nakal menyebabkan keributan besar. Orang-orang yang gelisah juga terdiam, tidak berani memiliki ide lain. Waktu berlalu, beberapa kekuatan masih belum menyerah mencari Ahluo dan Biksu itu. Namun, Ahluo tampaknya telah menghilang begitu saja. Tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Terlebih lagi, Biksu yang sangat menarik perhatian itu pun tidak dapat ditemukan. Kepala botak dengan dahi berkilau itu seakan telah lenyap dari muka bumi. Wilayah selatan kembali tenang. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Di sebuah kota kecil, di sebuah penginapan. Satu persatu, Yuan Lidan disempurnakan. Hati Ah Tian berdarah. Yuan Lidan ini sangat mahal, tetapi sepadan. Kekuatan Ah Tian meningkat pesat. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan berhasil lagi. Ah Tian membuka matanya dan tatapannya. Jatuh pada Zichen. Ekspresi Ah Tian berubah. Dia bisa memurnikan dua pil energi elemental sehari. Kecepatan ini tidak dianggap lambat. Namun, jika dibandingkan dengan Zichen, itu tidak ada apa-apanya. Zichen dapat memurnikan dua botol sehari. Kecepatan pemurnian ini lebih dari 10 kali lipat kecepatannya. Dibandingkan dengan Zichen, Ah Tian merasa bahwa dia bergerak dengan kecepatan seekor kura-kura. Selain kecepatan pemurnian, yang membuat Ah Tian sangat terkejut adalah energi ekstrim Zichen seperti lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah terisi. Ah Tian bertanya pada dirinya sendiri. Jika dia memiliki kecepatan pemurnian seperti Zichen, dengan begitu banyak pil energi elemental, dia tidak akan memiliki masalah menembus dua surga dan mencapai puncak alam energi sejati. Namun, kekuatan Zichen belum mencapai puncaknya. Selain itu, dia baru mencapai surga kelima dari surga keempat. Konsumsi yang besar ini membuat seseorang terdiam. Di depannya, ada setumpuk botol giyok di tanah. Hanya dengan melihatnya saja, hati seseorang akan bergetar. Ini melambangkan persediaan batu energi elemental yang tak ada habisnya. Awalnya, Zichen memurnikannya dua per dua. Namun, pada akhirnya, ia memurnikan satu botol sekaligus. Totalnya ada sepuluh pil energi elemental. Seolah-olah dia sedang memakan jeli. Ah Tian tersipu malu. Dentang. Botol kosong lainnya muncul dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Sebotol lagi. Ah Tian tercengang. Ia bersyukur bahwa ia bukan Zichen. Kalau tidak, tanpa sumber daya apapun, ia tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya bahkan setelah beberapa tahun. Saya juga harus bekerja keras. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Ah Tian memejamkan mata dan mulai memurnikan pil energi elemental. Di sampingnya, ada sepuluh botol penuh pil energi elemental yang diberikan oleh Zichen. Sudah cukup baginya untuk menyianyaiakannya. Dengan sumber daya yang tak terbatas, kultifasi Ah Tian menjadi lebih tekun. Waktu terus berlalu hari demi hari. Keduanya tidak bergerak sama sekali. Selain berkultifasi, mereka masih berkultifasi. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Masih belum ada pergerakan dari pasukan utama. Master formasi belum diundang. Banyak kultifator independen mulai tidak sabar, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Weng! Di sebuah kamar di penginapan, energi langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Energi spiritual langit dan bumi di kamar itu seperti air mendidih, terus-menerus melonjak. Kemudian, dengan Ah Tian sebagai pusatnya, kekuatan hisap yang sangat besar muncul, membentuk pusaran air. Aku akan menerobos. Ah Tian sangat gembira. Dia telah berkultifasi siang dan malam. Setelah memurnikan beberapa botol pil energi elemental, dia akhirnya mencapai batas terobosan. Pada saat ini, dia juga merupakan momen kepahlawanan yang langka. Dia mengambil botol porselen, menuangkan tiga pil energi elemental, dan langsung menelannya. Pada saat ini, terobosan kekuatan membutuhkan banyak energi. Apakah aku akan berhasil? Zichen membuka matanya. Ia merasa energinya juga telah mencapai batas. Di depannya, ada puluhan botol porselen kosong, jumlahnya hampir seratus. Jumlah pil energi elemental yang telah ia sempurnakan sudah tak terhitung. Aura di sekitar Ah Tian semakin kuat dan kuat. Energi langit dan bumi melonjak lebih hebat. Ini adalah tanda bahwa dia akan segera menerobos. Setelah beberapa saat, aura kuat meledak, dan aliran energi unsur mengelilingi tubuh Ah Tian. Langit ke-8 Ah Tian telah berhasil mencapai langit ke-8. Tinggal selangkah lagi dan dia akan mencapai langit ke-9, puncak yuan sejati. Haha, merasakan energi unsur yang melimpah di tubuhnya, Ah Tian tidak dapat menahan tawa. Terobosan dalam kekuatan sungguh mengasihkan. Selamat, Zichen juga tertawa. Semua ini berkat pil energi elemental milikmu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai terobosan. Ah Tian menoleh dan menatap Zichen. Kamu telah memurnikan begitu banyak pil energi elemental, puluhan kali lebih banyak dariku. Apakah kamu belum mencapai terobosan? Sebentar lagi, aku merasa bahwa aku telah mencapai batasku. Aku akan menerobos sekarang. Zichen mengangguk. Dia gembira bahwa kekuatannya akan menerobos lagi. Terobosan sekarang. Ah Tian terkejut. Dia tidak mengerti. Zichen tersenyum misterius dan tidak menjelaskan. Dia berjalan keluar dari penginapan dan menjauh dari kota. Dia tiba di pegunungan dan menemukan tempat yang cocok. Kita harus pergi ke pegunungan untuk menerobos. Ah Tian mengikuti di belakang dengan wajah penuh keraguan. Namun, ketika sambaran petir pertama menyambar dari langit, ia pun menyadari sesuatu. Petir surgawi. Mulut Ah Tian terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Ledakan. Kilatan petir surgawi turun dengan aura yang mengerikan, langsung membombardir tubuh Zichen. Petir yang mengerikan itu mendatangkan malapetaka, tetapi di bawah tatapan heran Ah Tian, Zichen tidak terluka, dan dia menelan energi petir itu dalam satu tegukan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ah Tian penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa seseorang di alam Yuan sejati dapat menarik kesengsaraan petir, dan bahkan menahannya. Aura yang bergejolak melonjak. Saat Ah Tian semakin dekat, dia tersapu oleh energi petir dan langsung terdorong mundur. Organ dalam tubuh Zichen bergejolak. Jelas terlihat betapa mengerikannya petir itu. Namun, Zichen menggunakan tubuhnya untuk menangkisnya. Boom! Kilatan petir jatuh. Auranya mengerikan, seperti naga petir, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Swash! Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke langit, langsung menghancurkan sambaran petir. Ekstrim yang, yang sudah lama tidak muncul, muncul lagi. Yin ekstrim mengikutinya. Auranya dingin dan merusak, bagaikan kilat emas yang menantang surga, menyebabkan energinya meraum dan menghancurkan kilat di langit. Di kejauhan, Ah Tian sudah tercengang. Bencana petir, ini adalah keberadaan yang mengerikan. Tidak ada yang mau menanggungnya. Siapa yang tidak gemetar saat mendengarnya. Kemunculannya berarti langit dan bumi tidak dapat menahannya, dan petir akan menghancurkannya. Namun melihat Zichen yang hanya berada di alam Yuan sejati, dia tampak sangat santai menghadapi kesengsaraan petir. Kilatan petir berjatuhan, dan kekuatannya semakin kuat. Zichen menangkisnya dengan mudah, terus-menerus menelan energi petir, dan pada saat yang sama, senyum puas muncul di wajahnya. 314. Dalam sekejap mata, puluhan sambaran petir menyambar. Saat kekuatan sambaran petir semakin kuat, Zichen akhirnya terluka. Retakan muncul di kedua tangannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak saat dia batuk darah. Ahtian yang tadinya kaget, menjadi khawatir karena kekuatan petir itu semakin lama semakin mengerikan. Ledakan. Kekuatan petir semakin kuat dan kuat. Zichen batuk darah karena dia terluka parah. Tubuhnya hangus hitam oleh petir. Pada akhirnya, lautan petir yang besar muncul di langit. Setiap sambaran petir bagaikan rantai langit dan bumi, menembus langit dan bumi, melepaskan aura yang menakutkan. Cahaya perak yang cemerlang menerangi seluruh dunia. Kekuatan petir yang merusak menyapu pegunungan dan hutan, menyebabkan ratusan binatang bersujud ketakutan. Ini adalah kesengsaraan petir kelima, yang bahkan lebih dahsyat. Aura penghancur terus beriak, membawa kekuatan petir turun dari langit. Raut wajah Ah Tian berubah. Ia melangkah mundur lagi, wajahnya penuh kekhawatiran. Lautan petir jatuh dari langit, dan aura penghancur menyebar dan mengamuk. Gunung tempat dia berdiri sebelumnya juga tenggelam oleh lautan petir. Batu-batu gunung berubah menjadi debu, dan pohon-pohon berubah menjadi serbuk gergaji. Ini terlalu menakutkan. Ada puluhan sambaran petir. Tidak heran dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Setiap kali dia meningkatkan kekuatannya, dia harus melewati kesengsaraan petir. Bagaimana mungkin kekuatan tempurnya tidak kuat? Ah Tian terkejut. Pada saat yang sama, dia berdoa dalam hatinya agar dia bisa selamat. Lautan petir mengamuk selama seperempat jam, membuat Ah Tian gemetar dan khawatir. Meskipun dia jauh, dia bisa merasakan aura mengerikan dari sambaran petir itu. Ketika lautan petir menghilang, area dalam radius beberapa ribu meter telah menjadi tanah hangus. Pegunungan telah menjadi dataran, gunung-gunung, bebatuan, dan punggung bukit semuanya berubah menjadi debu dan menghilang. Pohon-pohon meledak dan berubah menjadi serbuk gergaji, menghilang tanpa jejak. Hanya di tengahnya berdiri sosok hangus. Asap hijau mengepul dari tubuhnya, tetapi dia tetap tidak jatuh. Ah Tian menahan nafas dan tidak mengatakan sepatah katapun. Weng! Dengan gemetar, gelombang vitalitas menyembur keluar dari sosok itu. Cahaya keemasan yang cemerlang menyebar seperti matahari, menyilaukan dan menarik perhatian. Seolah-olah dia telah terlahir kembali. Kulit hitam lama memudar, dan kulit baru muncul. Zichen seperti dewa perang dengan baju besi emas, berdiri di antara langit dan bumi. Ya Tuhan, dia benar-benar mampu bertahan dari kesengsaraan petir. Ah Tian sangat terkejut, lalu wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang menyenangkan. Bencana petir yang membuat orang gemetar hanya dengan mendengar namanya sebenarnya telah berlalu begitu saja. Setelah mengalami baptisan bencana petir, Aura Zichen menjadi semakin menakutkan. Tampaknya ada semacam energi destruktif yang melonjak dalam setiap gerakannya. Terlalu mengerikan. Tidak heran dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Hanya bertahan dari serangan puluhan petir surgawi saja sudah cukup untuk dibanggakan. Ah Tian terkejut. Apakah semua kultifator tingkat Tian begitu mengerikan? Cepatlah pergi. Tepat saat Ah Tian sedang terkejut, dia mendengar transmisi suara Zichen. Keributan di sini terlalu besar. Ini akan menarik perhatian para ahli. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang kekejauhan. Ah Tian bereaksi dan mengikuti dari dekat. Setelah beberapa saat, sebuah sosok muncul di langit di atas pegunungan. Setelah melihat bumi hangus dalam jarak beberapa ribu meter, sekelompok orang di langit mengubah ekspresi mereka. Kesengsaraan petir, ini kesengsaraan petir lagi. Dia telah berhasil melewati kesengsaraan petir. Mengapa ada begitu banyak ahli yang mengalami kesengsaraan petir baru-baru ini? Mungkinkah kesengsaraan petir telah menjadi lebih lemah? Sekelompok orang di langit itu kebingungan. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, mereka berbalik dan pergi satu per satu. Mereka yang berhasil melewati kesengsaraan petir secara alami adalah ahli yang tak tertandingi. Mereka tidak berani mengganggu mereka. Terlalu mengerikan. Zichen, ini terlalu mengerikan. Mungkinkah kekuatan tempurmu yang tak tertandingi itu karena kesengsaraan petir? Mungkinkah setiap kali kau menerobos, kau harus mengalami kesengsaraan petir? Ah Tian bertanya dengan tidak sabar begitu ia kembali ke penginapan. Keterkejutan di matanya bertahan lama. Begitulah. Zichen mengangguk. Kekuatan tempurnya yang tak tertandingi tampaknya tidak dapat dipisahkan dari kesengsaraan petir. Adapun mengapa dia menarik kesengsaraan petir, Zichen tidak dapat memastikan apakah itu karena teknik pembentukan kembali guntur surgawi atau karena tubuh sempurna. Kekuatanmu telah menembus batas. Apakah kita akan menjelajahi reruntuhan itu sekarang? Ah Tian penuh dengan antisipasi. Dengan adanya ahli formasi Elder Hiroshi, mereka berdua tidak perlu menunggu pasukan utama. Mereka bisa pergi sendiri. Tidak usah terburu-buru. Mari kita lihat berapa banyak kekayaan yang ada di dalam cincin roh yang aku dapatkan dengan mempertaruhkan nyawaku terakhir kali. Zichen tersenyum misterius. Setelah sebulan bekerja keras, kekuatannya telah menembus batas. Zichen merasa senang. Selama bulan ini, Tetua Hiroshi juga telah terbangun. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya jelas jauh lebih kuat. Penatua Hiroshi. Setelah mendengar panggilan Zichen, Tetua Hiroshi muncul di samping Zichen. Ia berpakaian hitam dan tubuh jiwa ilusinya jauh lebih padat. Penatua Hiroshi, bantu aku menghancurkan jejak pada cincin itu. Zichen mengeluarkan dua cincin roh. Baiklah, Tetua Hiroshi mengangguk sambil tersenyum. Kamu telah memperoleh banyak hal selama periode ini. Setelah itu, aura kuat keluar dari tubuh Tetua Hiroshi. Ini adalah aura spiritual murni yang langsung mengalir ke arah cincin roh. Dengan dua suara letupan, seolah-olah selaput telah terbuka. Cincin roh memancarkan cahaya yang cemerlang. Indra spiritual yang kuat dari Penatua Hiroshi langsung menembus jejak pada cincin roh. Untungnya, pemilik cincin roh ini tidak berada di alam asal roh. Dia tidak dapat benar-benar memurnikan cincin roh ini dan membuatnya mengakuinya sebagai pemiliknya. Kalau tidak, aku harus membunuh mereka agar cincin roh itu pemiliknya lagi. Tetua Hiroshi bersuka cita. Cepat, lihat berapa banyak kekayaan yang ada di dalamnya. Ah Tian berada di sampingnya dengan wajah penuh kegembiraan. Dia sudah mendengar tentang kekayaan geng le dari Zichen saat itu. Dalam tubuh Zichen, energi emas melonjak. Dua cahaya emas muncul dan melonjak menuju dua cincin roh. Pada saat berikutnya, cincin roh bersinar dengan cahaya emas dan telah mengenalinya sebagai pemiliknya. Zichen juga merasa bahwa cincin roh itu penuh dengan benda-benda. Kedua cincin roh raksasa ini luasnya lebih dari 100 meter persegi. Tidak diketahui berapa kali lebih canggih dari yang ada di tangan Zichen. Dengan pikirannya, cincin roh itu terisi dengan batu vitalitas, membentuk bukit-bukit kecil. Energi yuan melonjak dan menumpuk di sana seperti tumpukan sampah. Melihat bukit-bukit kecil ini, pikiran Zichen agak linglung. Dengan begitu banyak batu vitalitas, berapa banyak batu vitalitas yang dimiliki kedua cincin roh ini jika dijumlahkan? 100 ribu? 200 ribu? 300 ribu? atau bahkan lebih? Zichen tercengang. Dia merasa otaknya tidak cukup. Bagaimana? Tidak mungkin kosong, kan? Melihat Zichen terdiam cukup lama, Ah Tian bertanya dengan gugup. Haha, kami kaya, kami kaya raya, kami benar-benar kaya. Zichen bereaksi dan tak dapat menahan tawa keras. Kali ini, dia benar-benar beruntung. Ada begitu banyak batu vitalitas sehingga Zichen tidak dapat menghitung semuanya. Dia hanya dapat menghitungnya dalam tumpukan. Jika satu tumpukan berisi 100 ribu batu vitalitas, maka batu vitalitas yang diperoleh Zichen kali ini nilainya lebih dari 1 juta. Sejuta batu vitalitas, Zichen merasa gembira hanya dengan memikirkannya. Selain itu, ada juga barang-barang yang mereka berdua dapatkan dari pelelangan. Di antaranya, ada beberapa rumput roh biru, dan ada juga pil yang dapat memulihkan pikiran spiritual. Selain itu, ada juga beberapa barang langka lainnya. Kita kaya, ini terlalu kaya. Orang-orang dari dua kekuatan besar mungkin akan muntah darah. Zichen sangat gembira. Ketika dia membunuh lima jenius mengerikan itu, cincin roh yang mereka gunakan juga kecil. Sekarang, cincin roh di tangannya berukuran ratusan meter persegi. Jelas, pasukan utama sengaja memberikannya kepadanya untuk dilelang. Klan geng dan klan cu memang telah mempersiapkan banyak hal untuk pelelangan ini. Ketika mereka mendengar bahwa cincin roh telah hilang, mereka benar-benar muntah darah. Kehilangan sejuta batu vitalitas, bahkan kekuatan besar pun akan merasakan sakit hati untuk waktu yang lama. Bagaimana? Berapa banyak yang kamu punya? Ah Tian bertanya dengan cemas. Setidaknya satu juta batu vitalitas. Zichen memperkirakan secara konservatif. Apa? Sejuta batu vitalitas? Ah Tian tercengang. Ini jumlah yang sangat besar, dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sejuta batu vitalitas, memikirkannya saja sudah membuatnya tercengang. Ini? Aku berikan satu padamu. Zichen merasa sangat senang di dalam hatinya. Nilai total dari dua cincin roh itu melebihi dua juta batu roh. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Zichen mengambil cincin roh Julai dan menyerahkannya kepada Ah Tian. Dia hanya mengeluarkan pil obat yang dapat memulihkan pikiran spiritual. Dia meninggalkannya untuk Old Mo. Tidak, aku tidak tahan ini. Ekspresi Ah Tian berubah dan dia segera mendorong cincin roh itu kembali. Ini adalah sesuatu yang diperoleh Zichen dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak bisa mengambilnya. Selain itu, itu terlalu berharga. Ah Tian merasa itu terlalu panas. Ambillah. Aku punya satu lagi. Jangan khawatir, ada banyak batu vitalitas di dalamnya. Zichen bersikeras memberikannya kepada Ah Tian. Aku tidak bisa menerimanya. Kau telah menukar nyawamu untuk itu. Jika aku menerimanya, apakah aku masih manusia? Akulah Ah Tian yang malang, tetapi aku bukanlah Ah Tian yang tamak. Ucap Ah Tian dengan ekspresi serius. Zichen bersikeras. Akhirnya, dia memberi Ah Tian 100 ribu batu vitalitas. Awalnya, dia ingin memberi Ah Tian 200 ribu, tetapi Ah Tian bersikeras 100 ribu. Akhirnya, Zichen memberi Ah Tian cincin roh kosong dengan luas beberapa ratus meter persegi. Kamu menggunakan terlalu banyak sumber daya untuk menerobos. 100 ribu batu vitalitas dapat membeli 10 ribu pil roh. Itu cukup bagiku untuk menerobos ke alam asal roh. Ah Tian tersenyum. Ia sangat puas. Sebelum bertemu Zichen, ia menggunakan batu vitalitas yang pecah untuk berkultivasi. Sekarang, hanya dalam beberapa bulan, ia menggunakan pil roh. Patuamu, ini semua untuk pemulihan jiwa. Ambillah dan gunakan bila perlu. Zichen mengeluarkan rumput roh biru dan pil pemulihan roh. Ia, tempat yang kau sebutkan itu tidak sederhana. Aku perlu memastikan jiwaku terisi penuh. Motua mengangguk. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Sinar cahaya berkelebat dan mengambil tanaman obat itu. Setelah itu, tubuhnya berkelebat dan dia memasuki diagram Taiji untuk menyempurnakan hal-hal ini. Kita harus pergi sekarang. Kota Yongki. Setelah menunggu lebih dari sebulan, master formasi akhirnya datang. Pada hari ini, aura yang mengerikan melonjak di langit. Tiga sosok terbang menuju kota Yongki. Salah satunya adalah leluhur bela diri dan yang lainnya adalah leluhur bela diri dari keluarga Chang. Di tengah, ada leluhur bela diri dari keluarga Chang. Namun, dia berdiri berdampingan dengan dua orang lainnya. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu. Jubahnya disulam dengan pola yang beriak seperti air. Ini adalah formasi pertahanan yang ditambahkan ke jubahnya. Jelas, pencapaian orang ini dalam formasi sangat tinggi. Ekspresi lelaki tua itu dingin. Matanya bagaikan kilat. Dia berdiri di tengah-tengah dua leluhur bela diri dan terbang menuju kota Yongki. Dia adalah ahli formasi terkenal di wilayah selatan, Mayan Xing. 315. Saat seorang master sekte muncul, aura yang melonjak sangat menakutkan, langsung menarik perhatian banyak orang. Siapa dia? Dia hanya seorang penggarap esensi spiritual, namun dia bersama dengan dua master sekte. Benar, bayangkan saja dia berdiri di tengah. Dia terlihat sangat luar biasa. Lihatlah pakaiannya. Pakaiannya tampak seperti riak-riak air, membuatku pusing. Mungkinkah dia seorang grandmaster formasi? Suara diskusi terdengar dari bawah. Tiga sosok dengan cepat menuju ke klan Liu. Jelas, mereka akan membahas sisa kuno. Tak lama kemudian, berita tentang munculnya seorang grandmaster formasi di kota Yongki pun tersebar. Ini juga merupakan pertama kalinya nama grandmaster formasi Mayan Xing didengar oleh banyak kultifator bebas. Dengan munculnya seorang grandmaster formasi, perjalanan ke Ancient Remnant sudah dekat. Benar sekali, setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita bisa memasuki Ancient Remnant. Namun, aku penasaran apa yang akan kita dapatkan kali ini. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Pada hari itu, para jenius iblis yang sudah lama tidak muncul semuanya muncul. Kali ini, mereka semua muncul dengan cara yang menonjol, memancarkan rasa lapar pertempuran yang tak terbatas. Aluo, jika kau berani menunjukkan dirimu, aku, Chu Lai, akan membunuhmu. Chu Lai muncul, kidingin di sekelilingnya bahkan lebih padat, dan auranya semakin melonjak. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi dengan keras, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lain. Aluo, sudah berapa lama kau bersembunyi? Kau seperti pengecut sekarang. Beranikah kau menunjukkan dirimu? Lihatlah saat aku, Geng Lai, menamparmu sampai mati dengan satu pukulan telapak tangan. Geng Lai juga muncul. Ia berbicara dengan gaya yang menonjol, memancarkan niat membunuh. Cincin roh mereka berdua dicuri. Merekalah yang paling menderita, kehilangan seluruh muka mereka. Oleh karena itu, kebencian mereka terhadap Aluo semakin dalam. Sekarang setelah mereka muncul, kekuatan mereka tampak menonjol, dan kepercayaan diri mereka melambung tinggi. Para jenius iblis dari klan Chang dan Li, serta leluhur bela diri, semuanya juga muncul. Selama waktu ini, mereka semua telah berkultivasi secara tertutup untuk meningkatkan kemampuan mereka lebih jauh dan mendapatkan kembali harga diri yang telah mereka hilangkan saat itu. Lima lawan satu, dan mereka tersingkir. Ini sungguh penghinaan. Sebagai faksi yang besar, mereka perlu menghapus penghinaan ini. Setelah satu bulan berkultivasi dengan keras, memurnikan pil kekuatan esensi setiap hari, mereka akhirnya berhasil. Sekarang, mereka dipenuhi dengan rasa percaya diri. Mereka semua adalah para jenius yang mengerikan dengan kekuatan tempur terkuat dan teknik tempur yang tak tertandingi. Kekuatan mereka sekali lagi telah menembus batas. Dengan perbedaan empat lapisan surgawi, mereka sama sekali tidak takut pada Zen Yuan Luo lapisan surgawi keempat. Kamu baru saja menembus lapisan pertama, tetapi berani bersikap sombong. Kamu tidak hanya berpura-pura di depan orang lain melalui udara. Kamu hanya mencari kematian. Orang-orang dari keluarga Wang keluar dan mencibir ketika mereka mendengar teriakan monster-monster ini. Dulu, saat Zichen masih di tahap surgawi kedua, ia mampu melawan orang aneh tahap surgawi ke-6. Ia mampu melawan seseorang yang berada di tahap surgawi ke-4. Orang-orang ini hanya berada di tahap surgawi ke-8. Bahkan jika Zichen tidak berhasil menembusnya, ia masih akan mampu menekan mereka. Selama sebulan terakhir, tidak ada yang menganggur. Saat itu, Zichen dengan mudah menang satu lawan lima, yang membuat semua orang tertekan. Selama periode waktu ini, semua orang telah berkultivasi dalam pengasingan, dan kekuatan mereka juga meningkat. Wang Kiong tidak mengatakan sepatah kata pun, berdiri di sana. Seluruh tubuhnya tampak ditutupi dengan lapisan cahaya misterius, membuat orang tidak dapat melihatnya. Dia tidak pernah bertarung dengan orang lain, dan kekuatannya selalu menjadi misteri. Namun, sebagai monster nomor satu di kota Yunsia, beberapa orang menduga bahwa di antara semua monster, Wang Kiong akan menjadi yang pertama memasuki alam asal roh. Wu Mo mengenakan jubah longgar, seolah-olah dia belum bangun. Dia muncul bersama Miaokong, dan ketika mereka melihat beberapa orang, mereka semua menyapa mereka. Master Arai sudah di sini. Perjalanan kereruntuhan akan segera dimulai. Seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Suasana di kota Yongki tiba-tiba menjadi tegang. Semua orang menggosok tangan mereka, bersiap memasuki reruntuhan. Semua orang penuh harapan terhadap tempat pemakaman rentu. Kota Yongki, aula keluarga Liu. Saya harus memilih salah satu hal yang saya dapatkan. Di aula keluarga Liu, beberapa ahli tingkat master sedang duduk, mendiskusikan perjalanan kereruntuhan. Ma Yan Xing mengajukan permintaannya. Warisan itu tidak mungkin. Seseorang mengerutkan kening. Warisan itu sangat penting, dan mereka tidak bisa membiarkan orang lain memilih terlebih dahulu. Saya tidak menginginkan warisan teknik pertempuran, tetapi jika itu adalah warisan susunan, saya harus mendapatkannya. Jika saya menemukan sesuatu yang berharga, saya harus memilih satu terlebih dahulu. Aku bisa membiarkanmu memilih satu hal, tetapi kamu tidak bisa mengambil warisan arai. Keluarga kita sudah berdiskusi, dan begitu kita menemukan warisan arai, kita hanya bisa membaginya. Tidak apa-apa. Ma Yan Xing tidak ragu-ragu. Memahami susunan itu memerlukan pemahaman. Tidak peduli berapa banyak orang yang mempraktikannya, tidak ada gunanya jika mereka tidak memiliki pemahaman. Setelah itu, beberapa kekuatan besar menambahkan beberapa rincian, dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Pada hari yang sama, sebuah berita mengejutkan dirilis. Sehari kemudian, beberapa pasukan besar bergabung untuk memasuki reruntuhan. Seluruh kota Yongqi gempar, semua orang berpesta, masa depan penuh dengan peluang dan bahaya, dan tidak mungkin untuk diprediksi. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Besok, banyak orang akan mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah Zichen dan Ah Tian mendengar berita itu, mereka benar-benar tercengang. Ini terlalu kebetulan, tepat saat mereka hendak pergi, Master Arai datang. Mendengarkan saran dari Pak Tua Mo, mereka berdua mengikuti dan membiarkan mereka menghancurkan susunan di luar. Setelah mereka memasuki reruntuhan, mereka akan bertindak secara terpisah. Banyak kekuatan besar berkumpul dan memasuki reruntuhan lagi. Kali ini, skalanya lebih besar, dan ada lebih banyak ahli. Selain itu, pasukan utama juga membawa prajurit alkimia, Master Leluhur, dan Master Arai. Mereka sudah sepenuhnya siap. Zichen dan Ah Tian berada di tengah kerumunan. Mereka benar-benar sombong. Apakah mereka lupa bagaimana mereka tersingkir hari itu? Ah Tian sangat tidak puas. Sepanjang jalan, kelima jenius mengerikan itu berbicara dengan bebas tanpa hambatan. Masing-masing dari mereka mengancam akan membunuh Ah Luo dengan tamparan atau jari, yang membuat Ah Tian sangat marah. Abaikan saja mereka. Zichen mencibir, dan cahaya dingin melintas di matanya. Orang-orang ini tidak tahu malu. Mereka pantas mati. Dia tidak berani membunuh di kota Yongki, tetapi itu tidak berarti dia tidak berani melakukannya di sini. Bukannya tidak mungkin menggunakan arah itu untuk membunuh mereka. Ledakan. Gelombang energi melonjak dan susunan luarnya secara bertahap hancur. Harus diakui bahwa ada beberapa orang yang cakap dalam pasukan formasi ini. Kecepatan menghancurkan formasi itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, mereka telah maju seratus meter dan menghancurkan beberapa barisan tanpa ada korban. Tidak seperti hari sebelumnya, ketika mereka mengandalkan umpan meriam untuk menjelajahi jalan. Berdengung. Formasi itu bergetar, dan riak-riak muncul. Aura yang mengerikan melonjak, tetapi segera, tujuh atau delapan orang mengumpulkan kekuatan mereka dan menyerang berbagai bagian formasi. Peng. Setelah beberapa saat, susunan itu meledak. Semua orang tercengang. Itu terlalu mudah. Mereka menghancurkan susunan itu hanya dengan beberapa gelombang energi. Perlu diketahui bahwa banyak pasukan besar yang dikepung oleh susunan formasi sebelumnya, dan mereka harus menggunakan senjata terlarang untuk menghancurkan susunan formasi tersebut. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli susunan, dia tidak akan pernah bisa dinilai dari kekuatannya. Hanya beberapa gelombang energi saja dapat menghancurkan susunan yang dapat membunuh Suikong. Tatapan semua orang ke arah Master Array telah berubah. Mereka sekarang dipenuhi dengan semangat. Mereka sekarang memiliki sedikit pemahaman tentang Master Array yang misterius itu. Susunan formasi itu hancur satu per satu. Orang-orang ini sangat kuat, jadi bukankah Master Formasi itu akan lebih kuat lagi. Semua orang memandang Mai Yan Xing dengan hormat. Ada desas-desus bahwa Mai Yan Xing telah menggunakan Array untuk membunuh seorang Master. Tidak ada yang mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya desas-desus itu benar. Ada banyak susunan di luar, dan kecepatan pemecahan susunan itu melambat. Mai Yan Xing bahkan tidak melihatnya. Jelas, dia tidak peduli dan membiarkan sekelompok junior memecahkan susunan itu. Jika Tuhan tidak mengambil tindakan, mereka tidak akan berada dalam bahaya, kan? Melihat kecepatan penghancuran susunan itu melambat lagi, seorang Suikong tiba-tiba berkata. Ini adalah susunan yang paling sederhana. Tidak sulit, hanya saja sedikit lambat, tetapi tidak akan menjadi masalah besar, kata Mai Yan Xing dengan percaya diri. Tapi terakhir kali, seseorang menemukan susunan rantai, dan banyak orang meninggal. Kali ini, tidak akan ada susunan seperti itu, kan? Kata orang lain. Susunan rantai, bagaimana mungkin? Susunan ini sangat sulit. Setelah rusak, ia akan menghilang. Sudah bagus kalau satu muncul di area luar. Tidak mungkin ada yang kedua. Mai Yan Xing sangat yakin. Lebih baik berhati-hati. Kau terlalu banyak berpikir. Ren Tu sudah meninggal selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang ahli formasi, begitu juga aku. Aku mungkin tidak sebaik dia dalam hal pewarisan formasi, tetapi dalam hal pencapaian formasi, kurasa aku tidak akan kalah. Tidak ada formasi berantai di sini, aku jamin. Mai Yan Xing sangat percaya diri, dan ada ketidaksenangan di wajahnya. Seharusnya ada susunan rantai di sini. Kita harus berhati-hati. Di kejauhan, Zichen melihat orang-orang yang menghancurkan susunan itu dan berbisik. Anak kecil, kau juga tahu susunan. Mai Yan Xing menoleh dan menatap Zichen. Tatapan matanya sangat tajam. Bisikan Zichen terdengar olehnya, dan dia tidak senang. Pada saat ini, dia juga menyerang Zichen. Aku tidak tahu. Zichen menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Jalur formasi susunan itu seluas lautan. Anak kecil, jika kamu tidak tahu, jangan bicara omong kosong, dan jangan meragukan orang lain. Tatapan mata Mai Yan Xing sangat tidak bersahabat. Anak kecil, dari mana asalmu? Ada begitu banyak orang kuat di sini. Apakah kamu punya hak untuk berbicara? Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Beraninya kau bicara omong kosong di depan seorang ahli susunan. Melihat ketidaksenangan Mai Yan Xing, satu atau dua orang di langit tiba-tiba berkata dengan dingin. Dasar Junior yang kurang ajar, berani membantah ucapan gurunya. Benar sekali. Apa yang diketahui Junior tentang arai? Omong kosong. Orang lain di langit berkata dengan nada menghina. Matanya penuh dengan sarkasme. Saya tidak tahu tentang susunan, tetapi saya dapat menebak bahwa ada susunan berantai di sini. Mungkin ada yang kedua. Zichen ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan bersikap begitu agresif. Haha, dasar anak sombong. Mai Yan Xing tertawa meremehkan dan menatap Zichen. Dasar bocah kecil, beraninya kau bicara soal formasi di hadapanku. Saat aku mempelajari formasi, aku khawatir kakekmu bahkan belum lahir. Itu hanya tebakan. Kenapa kamu tidak berani mengatakannya? Zichen menatap. Wajah Mai Yan Xing dingin. Grandmaster, harap tenang. Dia hanya seorang junior. Tidak perlu terlalu serius. Lagi pula, ini adalah tempat pemakaman jagal. Sudah sepantasnya untuk waspada. Beberapa tokoh generasi tua tidak berbicara. Hanya Yukong yang berbicara. Pada saat ini, Liu Mingyong berkata. Jelas, dia ingin menjadi pembawa damai. Saudara Liu, Anda salah. Ini bukan masalah berdebat atau tidak. Guru telah mendalami ilmu sihir selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin seorang anak kecil memenuhi syarat untuk berdebat dengannya? Benar sekali. Guru berkata bahwa tidak ada susunan rantai di sini. Jelas, tidak ada susunan rantai di sini. Si kecil ini terus mengatakan bahwa ada. Jelas, dia punya niat buruk. Dia menghina nama Grandmaster. Dia hanya menyimpan niat jahat. Dia pasti punya motif tersembunyi. Ucapan Liu Mingyong terdengar. Jelas, dia ingin menjelat Mai Yan Xing dan sengaja meremehkan si Chen. Kau melebih-lebihkan. Dia hanya seorang junior, jadi dia agak lebih berhati-hati. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa dia punya motif tersembunyi? Mungkinkah dia ingin membunuh seorang Grandmaster? Wang Zhenwei tertawa ringan. Generasi muda berbicara karena kehati-hatian. Mungkinkah kamu ingin membunuhnya? Ki King Kiu dari Sekte Beladiri juga angkat bicara. 316. Di luar reruntuhan, pasukan formasi sedang menghancurkan susunan itu, tetapi kesulitan susunan itu semakin tinggi dan tinggi, dan efisiensi dalam menghancurkan susunan itu tanpa cedera pun sangat berkurang. Di daerah pinggiran, sekelompok orang melirik Zichen dengan dingin dan agresif. Tuan tidak peduli, tapi kita tidak bisa membiarkan dia memfitnah tuannya. Iya, reputasi sang guru sudah tersebar luas. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang kecil merusak reputasinya? Beberapa orang di udara berkata, tidak mau melepaskannya. Zichen mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi dia ingat orang-orang ini, kekuatan-kekuatan itu, dan wajah-wajah tercelah itu. Dia hanya seorang junior, kata Liu Mingyong. Apa yang salah dengan seorang junior? Bisakah seorang junior memfitnah tuannya? Kata Geng Jia. Tuan sudah mengatakannya, tapi dia hanya bicara omong kosong di sini. Dia punya motif tersembunyi, kata orang lain di udara. Kapan aku memfitnah Tuan? Aku hanya merasa ada susunan rantai di sini, kata Zichen, suaranya masih tenang. Hei, nak, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Sebuah suara dingin terdengar, itu adalah ahli dari keluarga Chu. Lupakan saja, dia hanya junior. Datanglah dan akui kesalahanmu. Ma Yan Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan. Nak, cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada guru. Guru telah mengizinkanmu pergi. Cepatlah datang dan bersujud serta mengakui kesalahanmu. Beruntunglah Tuan tidak memedulikanmu. Beberapa orang di udara memasang ekspresi mengejek. Mengapa aku harus minta maaf? Aku hanya mengatakan bahwa mungkin, mungkin, atau mungkin, aku menyinggung Tuan. Jangan memfitnahku, kata Zichen. Hei, Sang Guru berkata bahwa tidak ada susunan rantai di sini, dan kamu berkata bahwa seharusnya ada. Jika kamu tidak mempertanyakan Sang Guru, apa yang kamu lakukan? Kau membantah gurumu. Cepatlah datang dan akui kesalahanmu. Ma Yan Xing juga mendengus dan berkata, Junior, aku ingin memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada susunan rantai di sini sama sekali, dan kamu masih mengatakan ada. Apakah itu disengaja? Sekarang, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf. Aku pikir kamu memiliki motif tersembunyi. Mata Ma Yan Xing berkilat dingin. Pada saat yang sama, orang-orang lain di udara, mata mereka dingin, dan niat membunuh mulai tampak. Generasi tua tidak berbicara, Liu Mingyong dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa saat ini. Berdengung. Tepat pada saat ini, suara gemetar terdengar. Garis-garis energi melonjak di depan mereka. Cahaya berkelap kelip cemerlang saat satu demi satu formasi muncul. Mereka tumpang tindih dan terhubung bersama. Pembentukan rantai. Pasukan formasi itu secara tidak sengaja bersentuhan dengan formasi rantai dan langsung memicunya, menyebabkan energi formasi melonjak. Terlebih lagi, formasi itu sangat kuat, dan energi yang melonjak bahkan lebih mengerikan. Perubahan yang tiba-tiba itu menyebabkan pasukan formasi tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka semua tersapu oleh formasi dan menghilang. Ah! Membantu. Pada saat yang sama, tangisan menyedihkan terdengar, sangat menyedihkan. Energi formasi melonjak, aura kehancuran beriak keluar. Ekspresi seluruh pasukan formasi berubah drastis, dan mereka buru-buru mundur dengan ketakutan di wajah mereka. Ini adalah formasi berantai. Ya Tuhan, benar-benar ada formasi berantai. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah. Ketika formasi rantai itu muncul, ekspresi Mayan Xing langsung berubah jelek. Dia baru saja mengumumkan bahwa tidak ada formasi rantai di sini, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, formasi rantai itu muncul. Sosoknya melesat, dan dia terbang menuju formasi rantai. Segera setelah itu, jari-jarinya menunjuk berulang kali, dan aliran energi muncul, menghantam setiap sudut formasi rantai. Sebelumnya, mata Yukong dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi saat ini, dia merasa malu. Tanpa sepatah kata pun, dia menoleh dan melihat ke arah formasi rantai, tidak lagi menatapnya dengan dingin. Benar-benar ada pembentukan rantai. Master formasi tidak menyadarinya. Mungkinkah pencapaian orang ini dalam formasi lebih kuat daripada master? Beberapa gumaman terdengar. Meskipun sangat pelan, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Generasi yang lebih tua menatap Zichen dengan heran. Ah, tolong. Guru, selamatkan aku. Dalam formasi berantai, teriakan terus terdengar. Prestasi orang-orang ini dalam formasi tidaklah tinggi, dan menghadapi formasi berantai, kelangsungan hidup mereka tidaklah besar. Formasi itu terus beroperasi, dan aura mengerikan beredar, melenyapkan segalanya. Bersenandung. Ma Yan Xing tidak berdaya, cahaya berkelebat di tangannya, dan beberapa bendera besar muncul. Bendera-bendera itu diukir dengan banyak pola, dan begitu muncul, ukurannya menjadi beberapa meter. Ini adalah bendera formasi, yang sebanding dengan senjata roh. Setelah membentuk formasi besar, kekuatannya lebih kuat daripada batu purba. Dengan gerakan pikirannya, bendera-bendera itu berkibar ke segala arah. Cahaya berkelebat dan memusatkan perhatian pada formasi itu. Jelas, dia ingin menggunakan bendera-bendera formasi itu untuk menghancurkan formasi itu secara paksa. Ledakan. Gelombang energi bergulir, dan bendera formasi memancarkan cahaya yang menyelaukan. Mereka mulai menghancurkan formasi secara paksa. Pada setiap bendera, aura yang mengerikan muncul. Beberapa senjata roh digabungkan, dan kekuatannya jauh melampaui senjata roh, sebanding dengan senjata terlarang. Formasi rantai ini lebih kuat dari yang terakhir. Sangat kuat, dan sangat tersembunyi. Bahkan master formasi tidak menyadarinya. Tapi itu ditemukan oleh seorang petani kecil. Banyak orang memandang Zichen dengan pandangan berbeda. Kamu juga tahu formasi. Wang Zhenwei menoleh dan menatap Zichen dengan tatapan aneh di matanya. Aku tahu sedikit. Zichen tersenyum. Oh, apa maksudmu dengan sedikit? Mata Liu Mingyong berbinar. Hanya sedikit, tapi tidak masalah jika bisa melihat ada formasi rantai di sini. Zichen tidak rendah hati. Wajah Yukong yang lain sangat jelek. Mereka telah mengejeknya sebelumnya. Huff. Itu hanya seekor kucing buta yang menabrak seekor tikus mati. Benar sekali. Dia tidak yakin sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia melihat formasi rantai itu muncul, dia tampak sangat percaya diri. Beberapa Yukong mengejek, jelas-jelas mencoba membalasnya. Dari mana asalmu, pembohong. Beraninya kau bicara omong kosong di sini. Kamu masih sangat muda, tapi omonganmu sudah besar. Berpura-pura menjadi master formasi, kamu sedang mencari kematian. Beberapa monster yang telah bertahan lama akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berbicara membela Yukong mereka. Ledakan. Bendera itu berkibar naik turun, dan sinar cahaya mengalir. Begitu bendera itu muncul, formasi rantai itu tidak hanya tidak putus, tetapi bahkan lebih kuat. Dahi Ma Yan Xing sudah berkeringat. Ini adalah formasi rantai yang salah dinilai oleh Ma Yan Xing. Formasi ini sangat kuat. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi teriakan menyedihkan yang keluar dari formasi tersebut. Jelas, pasukan formasi tersebut telah musnah. Kalau begitu, teman kecil, apakah kamu punya cara untuk menghancurkan formasi itu? Wang Zhenwei bertanya ketika dia melihat bahwa formasi rantai itu tidak dapat dihancurkan. Apa metode yang dia miliki? Dia hanya anak nakal. Dia hanya beruntung sebelumnya. Dia pembohong. Wang Zhenwei, apakah kamu benar-benar percaya dia punya cara? Mereka mengejek Yukong milik Zichen lagi. Usianya hampir sama dengan kita. Bahkan jika dia mulai mempelajari formasi di rahim ibunya, itu baru sekitar 20 tahun. Dia mungkin bahkan belum bisa memulainya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang ahli formasi? Benar sekali. Menurutku orang ini pembohong. Dia hanya seekor kucing buta yang menabrak tikus mati. Geng Lei dan Chu Lai berbicara tentang Yukong mereka. Setelah itu, para jenius iblis lainnya juga berbicara. Formasi adalah kompetisi pencapaian dan bukan usia. Sama seperti kekuatan yang selalu merupakan kompetisi kecakapan tempur dan bukan ranah kultivasi. Zichen tersenyum dingin dan berkata, Sama seperti kalian semua dipukuli seperti anjing meskipun kultivasi kalian lebih tinggi dari A. Luo. Begitu pula dengan formasi. Bocah, kau cari mati. Kamu gegabuh. Cahaya dingin bersinar di mata para jenius iblis, dan niat membunuh melonjak. Huff, dasar bodoh. Klanmu sudah kehilangan muka, dan kau masih berani bersikap sombong di sini. Zichen menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya. Kemudian, dia mengabaikan para jenius iblis itu dan menatap Wang Zhenwei. Senior, tolong bergeraklah. Kirimkan seberkas energi satu meter di sebelah kiri keempat bendera. Itu hanya formasi rantai, tidak perlu takut. Wang Zhenwei merasa tercengang, dan cahaya terang melintas di matanya. Kemudian, dia mengikuti instruksi Zichen dan menunjuk dengan jarinya. Empat sinar energi langsung mendarat di bendera tanpa henti. Berdengung. Adegan aneh terjadi. Saat keempat sinar energi itu mendarat, formasi rantai itu tampaknya terputus energinya. Cahaya itu langsung redup. Lebih jauh lagi, sebuah lubang muncul di hubungan antara berbagai formasi itu. Ledakan. Segera setelah itu, cahaya pada bendera mengalir. Ma Yan Xing meraih lubang itu dan aura yang mengerikan melonjak. Formasi rantai yang kuat itu langsung hancur. Di dalam formasi itu, mayat-mayat berserakan di tanah. Tak satupun orang yang tersapu sebelumnya selamat. Semua orang tercengang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Ketika mereka berbalik lagi, mereka menatap Zichen dengan penuh hormat. Jelas, pencapaian pihak lain dalam formasi tidak lebih lemah dari pencapaian seorang master formasi. Grandmaster memang hebat. Dia menghancurkan formasi rantai itu dengan mudah. Seru gengle saat formasi rantai itu hancur. Benar, seperti yang diharapkan dari seorang Grandmaster. Pencapaian seperti itu dalam formasi layak untuk disembak. Seorang Grandmaster adalah seorang Grandmaster sejati. Dia jauh lebih baik daripada para pembohong kecil itu. Inilah yang sebenarnya. Dia jauh lebih berguna daripada beberapa orang yang hanya bicara. Para jenius iblis lainnya pun turut berbicara. Namun, Yukong tidak berbicara. Para jenius iblis bisa begitu tak tahu malu, tetapi kelompok Yukong jelas tidak bisa. Meskipun mereka tidak mengerti formasi, mereka juga tahu bahwa tanpa empat sinar energi, Mayan Xing ingin menghancurkan formasi dengan cepat. Itu hanya mimpi. Anak kecil, kamu benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Tampaknya pencapaianmu dalam formasi sangat dalam. Seorang Master Sekte akhirnya berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Para Master Sekte lainnya saling berpandangan dengan senyum ramah di wajah mereka. Biasa saja, Zichen sangat rendah hati. Pada saat ini, Mayan Xing berjalan kembali. Wajahnya sangat jelek. Karena kecerobohannya, dia menyebabkan pasukan formasi kehilangan banyak orang dan kehilangan banyak muka. Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Master Sekte lainnya berbicara. Mereka semua adalah monster tua. Hati mereka seperti cermin. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mereka. Zichen begitu kuat, dan dia berbicara saat ini. Jelas, dia masih punya banyak hal untuk diminta. Jika ada sesuatu yang aku butuhkan, aku ingin menjadi orang pertama yang memilihnya. Zichen berbicara dan tidak menolak. Tidak. Wajah Mayan Xing berubah. Dia adalah orang pertama yang menolak. Dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar berpikir bahwa pencapaianmu dalam formasi sangat dalam. Nak, kamu hanya memotong energi formasi. Jika kamu tidak menghancurkan formasi dalam beberapa nafas, formasi akan menjadi lebih kuat lagi. Kamu ingin menggunakan ini untuk mendapatkan keuntungan terbesar untukmu. Itu hanya mimpi. Ucapan Mayan Xing membuat wajah semua orang berubah. Jelas, Mayan Xing juga mengakui pencapaian Zichen dalam formasi saat ini. 317. Hari itu, Liu Mingyong telah menggunakan tongkatnya untuk memukul mundur empat orang Yukonger dan penguasa alam leluhur. Zichen memiliki kesan yang mendalam tentangnya dan menginginkan satu orang bahkan dalam mimpinya. Ketika saatnya tiba, dia bisa mengejar para Yukonger dan mengalahkan mereka atau bahkan membunuh mereka. Dan perjalanan keruntuhan ini adalah kesempatan untuk mendapatkan senjata pil. Senjata pil. Kamu pantas mendapatkan senjata pil. Memberimu senjata spiritual sudah cukup bagus. Mayan Xing mencibir. Dipermalukan oleh seorang junior, dia tidak begitu menyukai Zichen. Oh, kalau begitu aku tidak tahu apa syarat Grandmaster. Mungkinkah syarat Grandmaster juga merupakan senjata roh? Zichen tidak marah dan malah bertanya. Hef. Aku seorang Grandmaster formasi. Kamu siapa? Bagaimana bisa kamu dibandingkan denganku? Mayan Xing berkata dengan nada meremehkan. Hef. Omong kosong apa itu master formasi susunan? Jika dia bisa disebut master, Sekte Uji akan memiliki lebih banyak master formasi susunan daripada rambut sapi dan kotoran anjing. Sungguh junior yang sombong. Dia tidak memiliki pencapaian formasi susunan seperti seorang master, tetapi dia memiliki gaya seorang master. Suara menghina tetua Hiroshi terdengar di benak Zichen. Jika Grandmaster mengacu pada usia, maka aku akui bahwa aku tidak sebanding dengan anak itu. Zichen tersenyum acuh tak acuh. Dengan perintah Old Mo, dia tentu saja tidak takut pada pihak lain. Nak, kau meragukan kemampuanku. Wajah Mayan Xing tampak jelek, dan tatapannya tidak bersahabat. Baiklah, kami setuju dengan syaratmu, tetapi kau harus menunjukkan kemampuanmu. Tepat saat itu, seorang master alam leluhur berbicara. Benar sekali, tunjukkan kami beberapa kemampuan. Bukankah itu hanya senjata pil? Jika tidak ada satupun di reruntuhan, keluarga Liu ku dapat memberimu satu. Pakar keluarga Liu juga berkata. Kali ini, itu menunjukkan fondasi keluarga besar. Sebagai keluarga yang memurnikan, keluarga Liu memberikan senjata pil begitu saja. Terima kasih atas kepercayaanmu, senior. Aku akan menunjukkan ketidakmampuanku. Zichen menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada ahli keluarga Liu. Dia sudah tahu bahwa suara pihak lain itu adalah suara lama yang memperingatkannya untuk pertama kali di kota Yongki. Hari itu, dia berhadapan dengan dua orang jenius yang mengerikan. Setelah itu, kedua kekuatan itu tidak menemukan masalah dengannya. Pasti ada hubungannya dengan lelaki tua itu. Pergi. Pakar keluarga Liu melambaikan tangannya. Adapun yang lain, mereka memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Jelas, mereka tidak percaya bahwa bocah ini memiliki kemampuan untuk menerobos formasi. Ini, Zichen terkejut dan ragu-ragu. Ada apa? Mungkinkah kau lupa cara menghancurkan formasi? Seorang jenius mencibir. Kekuatanku terlalu lemah, dan akan butuh waktu lama bagiku untuk menghancurkan formasi itu. Untuk mempercepat prosesnya, bisakah aku meminjam beberapa orang untuk membantuku menghancurkan formasi itu? Zichen mengabaikan yang lain dan menatap ahli dari klan Liu. Huff. Ma Yan Xing mendengus. Selain dia, siapapun tidak apa-apa. Pakar dari klan Liu menunjuk ke arah Ma Yan Xing, sambil tersenyum dengan sangat ramah. Baiklah kalau begitu, aku harus merepotkan kalian bertiga. Zichen sudah memikirkan para kandidat. Mereka adalah Wang Zhenwei, Liu Mingyong, dan Qi Qingqiu. Zichen memiliki kesan yang baik terhadap ketiga orang ini, dan mereka semua pernah menyelamatkannya sebelumnya. Baiklah, kalau begitu mari kita ikuti Tuan Muda ini untuk menantang formasi susunan Sang Jagal, Chanda Wang Zhenwei. Tuan kecil, kamu harus melakukan yang terbaik. Dua orang lainnya juga berjalan keluar dengan senyum tipis di wajah mereka. Terima kasih. Zichen mengucapkan terima kasih kepada mereka dan melangkah maju, berjalan menuju formasi susunan. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Bisakah dia benar-benar menghancurkan formasi? Siapa tahu, dia seharusnya tidak terlalu buruk. Dia berkontribusi banyak dalam menghancurkan formasi rantai tadi. Kerumunan orang berbisik-bisik saat mereka melihat ke arah Grandmaster kecil yang masih muda. Zichen melangkah maju dan melihat formasi susunan itu. Awalnya dia tidak bisa memahaminya, jadi Penatua Hiroshi mengirimkan indera spiritualnya kepadanya, mengajarinya cara menghancurkan formasi itu. Satu meter di depan, ada pangkalan arai. Hancurkan secara langsung. Kau harus menggunakan banyak kekuatan. Tiga meter ke kiri, ada satu lagi. Hancurkan dengan satu pukulan. Lima belas meter di depan, di tengah. Lepaskan seberkas energi, tapi jangan meledak. Dalam benaknya, Tetua Hiroshi menjelaskan secara rincin, memperkenalkan setiap poin. Zichen mendengarkan dengan tenang dan mengingatnya. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia tidak menghancurkan formasi? Benar sekali. Bukankah dia sangat kuat? Kenapa dia berdiri di sana seperti orang bodoh? Melihat Zichen tidak bergerak, beberapa monster juga angkat bicara dengan nada tidak puas. Kalian semua bodoh. Tidakkah kalian tahu bahwa kalian harus mengamati formasi terlebih dahulu untuk menghancurkannya? Sebuah suara sarkastis terdengar. Wang San, apa maksudmu? Beberapa monster saling melotot. Maksudku, kalian ini memang sudah tidak tahu malu. Jangan ribut-ribut di sini, nanti kalian mempermalukan diri sendiri. Kalian bahkan tidak tahu akal sehat dasar. Kalian akan ditertawakan jika mengatakan hal seperti itu. Perkataan Wang San membuat mereka marah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi karena mata para tetua mereka jelas jauh lebih dingin. Setelah tetua Hiroshi selesai menjelaskan secara rincin, Zichen juga menjelaskan secara rincin kepada mereka bertiga. Ketiganya menganggup berulang kali dengan senyum tipis di wajah mereka. Mereka sangat kooperatif. Saat aku bilang mulai, kalian bertiga akan segera menyerang, kata Zichen. Baiklah, Tuan kecil, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Di tangan Zichen, cahaya terang menyala dan tombak muncul. Itu adalah senjata biasa, dan pada saat berikutnya, Zichen melemparkannya. Itu seperti sambaran petir, bersiul di udara saat terbang maju. Melihat cara Zichen menghancurkan formasi, Mayanshing mencibir dan menghela napas lega. Dasar bodoh, bagaimana kau bisa menghancurkan formasi seperti itu? Tuan muda, kurasa kau pembohong. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati nanti. Ledakan. Saat tombak panjang itu jatuh ke tanah, terdengar suara keras. Pada saat berikutnya, sebuah formasi muncul dan sinar cahaya muncul dari tanah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu formasi pertama muncul, formasi lain menyusul dari dekat. Formasi itu berkelap-kelip dengan cemerlang dan terhubung erat dengan formasi pertama. Energi melonjak dan auranya tak terbatas. Kemudian formasi ketiga muncul, dan fluktuasi yang lebih dahsyat pun tampak. Ini adalah formasi berantai. Pembentukan rantai lainnya. Seruan terdengar dari kejauhan. Satu persatu formasi bermunculan, membentuk formasi berantai. Wajah Mayanshing berubah jelek lagi. Para jenius yang mengerikan itu tidak lagi berbicara. Hancurkan formasi. Pada saat ini, suara acuh-ta'acuh si chen terdengar. Bersenandung. Cahaya itu bergetar, dan mereka bertiga menyerang dengan sekuat tenaga. Aura di sekitar mereka melonjak dan mereka menyerang. Seperti pedangki, serangannya bervariasi dalam kekuatan dan tersebar di berbagai tempat. Beberapa penuh dengan aura penghancur dan meledak begitu jatuh. Beberapa sangat padat, tetapi tidak dilepaskan. Beberapa sangat tajam dan langsung menembus formasi. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, cahaya yang menyilaukan muncul. Setelah itu, energi yang mengerikan melonjak, dipenuhi dengan aura tirani. Ledakan, ledakan. Terdengar suara ledakan. Dalam formasi berantai, formasi meledak satu per satu, dan energinya mengamuk. Setelah beberapa ledakan beruntun, seluruh formasi hancur total dan formasi rantai putus. Semua orang tercengang, dan tak seorang pun mengatakan apapun. Hanya dalam beberapa saat, dia berhasil menghancurkan formasi berantai. Cara seperti itu jauh lebih kuat daripada Mayan Xing. Guru, dia benar-benar seorang guru. Berapa usianya? Prestasinya dalam formasi sangat mendalam. Dia ahli dalam formasi di usia yang masih sangat muda. Tidak berlebihan jika saya memanggilnya Master Kecil. Semua orang tak terkira terkejutnya mereka saat menyaksikan seorang guru besar muda. Wajah Mayan Xing sangat muram. Dia masih menertawakan cara Ye Si Wen menghancurkan formasi. Para jenius pun tetap diam. Haha, kau benar-benar seorang Master Kecil. Kau tidak meminta banyak. Jika kami mendapatkan senjata ajaib, kami bisa memberimu satu. Tidak buruk. Tidak berlebihan jika aku memanggilmu Tuan Kecil. Para leluhur tertawa terbahak-bahak. Jelas, mereka sangat puas dengan cara Zichen. Senior, kalian menyanjungku. Aku harap kalian bisa menepati janji kalian, kata Zichen. Jangan khawatir. Itu hanya senjata ajaib. Selama kita bisa menyelaminya lebih dalam, kata seorang guru leluhur. Kalau begitu, mari kita mulai menghancurkan formasi itu. Dengan dua Master di sini, semuanya akan lebih cepat. Setelah itu, Zichen memimpin mereka bertiga untuk memecah formasi bersama Mayanshing. Prestasi Mayanshing dalam formasi sangat bagus. Beberapa bendera bahkan lebih luar biasa. Saat bendera bergulir, formasi meledak satu per satu. Selama itu bukan formasi berantai, mudah bagi Mayanshing untuk menghancurkannya. Ledakan. Ledakan. Namun, sebagai perbandingan, kecepatan Zichen lebih cepat dan lebih sederhana. Begitu dia selesai berbicara, beberapa dari mereka hanya perlu melepaskan energi mereka. Dan setiap saat, Zichen dapat secara akurat menemukan dasar formasi, titik terlemah formasi, dan menghancurkannya secara langsung. Formasi susunan luar dengan cepat hancur. Kelompok itu memasuki reruntuhan. Setelah lebih dari sebulan, formasi di sini dipulihkan lagi. Mereka berdua harus menghancurkannya. Raksasa purba itu tidak dapat ditemukan. Ledakan. Ledakan. Suara ledakan formasi terus terdengar, menyebar ke seluruh reruntuhan. Tingkat pertama reruntuhan juga hancur karena mereka berdua. Kemudian, mereka memasuki tingkat kedua. Tidak ada apa-apa di sini. Beberapa kekuatan besar telah memperoleh banyak keuntungan terakhir kali, tetapi pada saat-saat terakhir, mereka memancing raksasa kuno. Dentuman. Dentuman. Raungan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Suaranya seperti pisau tajam yang merangsang pikiran. Dengan ketukan kakinya, Zichen tiba-tiba mundur ke belakang. Ledakan. Tepat saat dia mundur, fluktuasi energi yang mengerikan muncul dari tempatnya berdiri. Jika Zichen masih di sana, dia pasti akan dihancurkan oleh energi itu. Barang lama, tatapan mata Zichen berkilat dingin. Dia menatap Mayan Xing lagi dan mencibir. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat. Dengan suara gemuruh, monster besar muncul. Itu adalah raksasa kuno, tinggi dan penuh dengan rambut binatang. Ledakan. Saat formasi itu pecah dan pihak lain muncul, dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki. Gelombang energi melonjak, dan aura kekerasan menyebar. Ha! Wang Zen Wei berteriak. Cahaya merah menyala di sekujur tubuhnya seperti api yang menyala-nyala. Dia adalah anggota keluarga Wang, tetapi dia tidak berlatih teknik rahasia Yun Xia. Sebaliknya, dia berlatih teknik rahasia lain, yang sangat kuat. Dia melemparkan telapak tangan ke depan, dan cahaya merah menyala seperti api yang menyala-nyala. Enyah! Qi Qingqiu tidak berani menunjukkan kelemahannya. Cahaya hitam menyelimuti tubuhnya, dan sebilah pisau tajam muncul di depannya, menebas ke arah raksasa itu. Sebuah tongkat besar muncul di tangan Liu Mingyong. Dia mengayunkannya ke depan, dan riak-riak muncul di angkasa. Mengaum! Raksasa kuno itu meraung dan aura di sekelilingnya menjadi semakin tirani. Dengan hentakan kakinya, kekosongan itu tampak akan hancur. Dengan suara keras, dia menginjak telapak tangan Wang Zen Wei. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat itu membuat Wang Zen Wei terhuyung-huyung. Engah! 318 Tongkat itu jatuh, menyebabkan ruangan batu berguncang. Tongkat itu mendarat di tubuh raksasa itu dengan bunyi dentuman keras. Raksasa itu meraung dan mundur beberapa langkah. Semua orang di sekitar terkejut. Ini adalah serangan dari tiga ahli alam Zephir Puncak. Serangan itu kuat dan mengerikan. Namun, ketiganya bersama-sama tidak dapat membunuh raksasa kuno itu, hanya sedikit melukainya. Mengaum! Raksasa itu meraung. Suaranya seperti guntur, mengguncang jiwa orang-orang. Banyak orang menutup telinga mereka dan jatuh ke tanah. Ini adalah keberadaan yang mengerikan. Kekuatannya kuat dan pertahanannya juga mengejutkan. Peng! Peng! Ketiganya saling bertukar pandang dan melancarkan gerakan berturut-turut, melancarkan serangan dahsyat satu demi satu. Seluruh lantai dua bergetar, energi asal melonjak tanpa henti seperti tanah longsor dan tsunami. Zichen bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan kejadian ini dengan kaget. Raksasa kuno itu masih sangat kuat. Setiap serangan membuat tanah bergetar. Energi mengerikan memenuhi lantai dua. Pada saat yang sama, dia tidak lengah. Ketika dia menghancurkan Matrix, Mayan Xing ingin membunuhnya beberapa kali. Terakhir kali, dia bahkan mengarahkan energi dalam Matrix untuk menyerangnya. Jika bukan karena peringatan tepat waktu dari penatua Hiroshi, dia pasti sudah mati. Orang tua, umpat Zichen dalam hati. Mayan Xing, di sisi lain, menatap Zichen dengan tatapan provokatif. Raksasa itu sangat kuat. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Setiap langkah yang dia ambil membuat tanah bergetar. Auranya yang ganas melonjak. Setiap serangannya sangat mengerikan. Ahli alam Zephir biasa bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Ketiga ahli alam Zephir tidak mau kalah. Mereka terus menggunakan jurus pembunuh mereka. Cahaya terang bergejolak. Energi tak terbatas memenuhi sekeliling. Lebih banyak orang mundur karena terkejut. Akibat energi di sini sudah cukup untuk membunuh mereka. Luka-luka di tubuh raksasa itu semakin banyak. Ketiganya sangat kuat, tetapi jelas mustahil untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, luka-luka di tubuhnya semakin parah, dan raksasa itu menjadi semakin ganas. Setiap serangannya disertai suara angin dan guntur. Selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Melihat pertempuran akan terus berlanjut tanpa batas, ahli klan Liu tiba-tiba angkat bicara. Baiklah, Liu Mingyong mengangguk. Auranya berubah lagi. Tatapan matanya dingin dan tanpa emosi. Dia berteriak, mundur. Wang Zhenwei dan Kiking Kiu segera mundur. Tanpa ragu sedikit pun, mereka melancarkan serangan yang memukul mundur raksasa itu dan meninggalkan pertempuran. Kemudian, cahaya hitam muncul di tangan Liu Mingyong. Seperti aura iblis yang menyelimutinya. Senjata taring serigala yang ganas muncul, memancarkan aura yang kuat. Senjata pil. Semua orang berseru kaget. Bahkan beberapa pemimpin sekte terguncang oleh apa yang mereka lihat. Ini adalah pekerjaan yang paling memuaskan keluarga Liu dalam seribu tahun terakhir. Pekerjaan ini sangat hebat. Saat itu, Liu Mingyong telah menggunakan tongkat untuk memaksa mundur leluhur bela diri. Mata Zichen berbinar-binar. Tongkat berduri inilah yang memberinya ide untuk mendapatkan senjata pil. Jika dia memiliki senjata dan seperti itu, ahli Yukong mana yang akan dapat memburunya? Setiap kali dia bertemu mereka, dia akan menghajar mereka sampai mati. Mengaum. Begitu senjata pil muncul, raksasa itu tampaknya merasakan bahaya. Ia mengeluarkan raungan rendah, dan mata merahnya menjadi semakin gila, seolah-olah ia telah kehilangan akal sehatnya. Di tengah suara gemetar, dia bergegas menuju Liu Mingyong. Dengan hentakan kakinya yang besar, langit dan bumi bergetar. Aura tirani beredar saat dia melancarkan serangan gila. Mati. Liu Mingyong melangkah maju dengan senjata taring serigala di tangannya. Gada taring serigala di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya hitam saat dia menghantamkannya ke depan dengan kejam. Cahaya hitam berhamburan, seolah-olah seekor naga hitam lahir. Aura tirani melonjak, mencabik-cabik ruang saat aura yang kuat meletus. Ledakan. Serangan dahsyat itu mendarat di tubuh raksasa itu. Suara tulang patah langsung terdengar, dan sejumlah besar darah berceceran. Gelombang energi membanjiri lantai dua, dan kekuatan sebesar itu menyebabkan raksasa itu terus mundur. Ia mengeluarkan suara gemuruh. Gemuruh. Energi mengerikan itu menyebar, dan lantai dua mulai berguncang hebat. Retakan muncul di dinding, menyebar seperti jaring laba-laba. Namun kemudian, sinar cahaya muncul, membubarkan kekuatan besar itu. Retakan itu perlahan menghilang. Seluruh sisa sejarah adalah formasi besar. Pada saat ini, formasi tersebut telah diaktifkan. Raksasa kuno itu batuk seteguk darah. Dadanya telah amruk, dan tangannya cacat. Mata merahnya dipenuhi kegilaan. Ia telah kehilangan akal sehatnya. Mengaum. Ia mengeluarkan raungan lagi dan menyerang Liu Mingyong, melepaskan serangan terkuatnya. Energi tirani menyapu ke depan seperti lautan badai. Pada saat yang sama, gada di tangan Liu Mingyong terangkat sekali lagi. Cahaya hitam pekat muncul, dan ia menyerang dengan kejam. Peng. Dua suara keras terdengar. Di bawah tongkat itu, seekor naga hitam muncul. Auranya sangat mengerikan, dan langsung menghancurkan kepala raksasa itu. Darah berceceran di mana-mana, dan raksasa itu jatuh ke tanah. Kekuatan hidupnya pun memudar. Membunuh dengan satu serangan. Gada Liu Mingyong hampir terlepas dari tangannya. Jepitan antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, dan jejak darah mengalir keluar. Dia mundur tujuh atau delapan langkah, batuk darah dalam mulut yang besar. Wajahnya pucat pasi. Serangan terakhir raksasa itu sangat mengerikan. Jika dia tidak memiliki senjata pil, orang yang akan mati pastilah dia. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan Liu Mingyong yang memiliki senjata pil terluka. Kekuatan raksasa kuno ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Hati setiap orang seakan tertutup oleh lapisan bayangan. Lantai kedua sudah memiliki raksasa yang begitu menakutkan. Lalu bagaimana dengan lantai berikutnya? Terus hancurkan formasinya. Pakar tingkat master leluhur mengernyitkan alisnya, tetapi dia tetap tenang. Zichen dan Ma Yan Xing terus menghancurkan formasi. Mata Ma Yan Xing berkedip dingin. Dia memperingatkan mereka. Kali ini, Zichen jauh lebih berhati-hati. Dia menjauh dari formasi dan hanya memberi perintah dari kejauhan. Liu Mingyong terluka, jadi dia mundur sementara. Tiga meter ke kiri, lepaskan seberkas energi. Dua meter ke kanan, jangan meledak. Zichen memerintah dari kejauhan. Dia tidak tahu apapun tentang formasi, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk melakukan serangan balik. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar. Tetuamu bisa, tetapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia harus memberi tahu Zichen. Jika Zichen memberi tahu mereka berdua, mereka pasti akan waspada. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar saat satu demi satu formasi hancur. Keduanya sangat cepat, memperlihatkan gaya Grandmaster. Seperti yang diharapkan dari para Grandmaster, kecepatan mereka dalam menghancurkan formasi sebenarnya sangat cepat. Sepertinya formasi itu akan hancur. Sulit dibayangkan bahwa tempat sekecil itu bisa memiliki begitu banyak formasi megah. Keduanya telah menerobos puluhan formasi secara berurutan. Selama periode ini, Mai Yan Xing ingin melakukan sesuatu yang lain beberapa kali, tetapi mereka berdua berdiri di depan Zichen. Puluhan formasi telah hancur, tetapi jalan menuju tingkat ketiga masih belum muncul. Semua orang terkejut. Semakin banyak formasi yang ada, semakin sulit untuk menerobosnya. Itu membuat semua orang bersemangat. Jika lantai kedua sudah memiliki senjata roh, lalu apa yang akan ada di lantai ketiga? Senjata pil. Mata banyak orang sudah menyala-nyala karena hasrat. Ledakan, ledakan. Formasi-formasi itu meledak, dan energi melonjak. Setelah belasan formasi lainnya hancur, jalan menuju lantai tiga akhirnya muncul di depan mereka. Terbuka, terbuka. Semua orang berteriak dan bergegas maju. Mereka sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah melihat senjata pil. Ketika lorong itu muncul, Mai Yan Xing melirik Zichen dengan dingin, lalu berbalik dan memasuki lorong itu. Qi Qingqiu dan Wang Zhenwei juga masuk, diikuti oleh Zichen. Setelah mereka bertiga, yang lainnya masuk satu per satu. Mereka semua sangat cemas. Lantai ketiga tidak seperti ruangan batu di lantai kedua. Ruangan itu luas, seperti ruang kosong. Tidak ada ruangan batu sama sekali. Saat berjalan melewati lorong itu, mereka merasakan hawa membunuh yang mengerikan dan membuat hati mereka bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mai Yan Xing adalah orang pertama yang masuk. Melihat semua ini, ekspresinya langsung berubah. Qi Qingqiu dan Wang Zhenwei mengikutinya dari dekat. Ketika mereka melihat lantai tiga, mereka juga tercengang. Mereka melihat ke depan dengan bingung. Zichen segera muncul. Saat dia melihat, dia melihat patung-patung batu. Mereka semua memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Mereka berbaris rapi, seperti pasukan terlatih yang telah dibaptis oleh api perang. Niat membunuh yang melonjak di sekitar mereka membuat hati orang-orang bergetar. Namun selain itu, tidak ada yang lain. Seluruh lantai tiga dipenuhi patung-patung batu. Baris demi baris, pasangan demi pasangan, tak terhitung jumlahnya. Mengapa seperti ini? Melihat patung-patung batu ini, wajah Mai Yan Xing dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia sangat terkejut, tetapi lebih dari itu, ada ekspresi kesakitan di matanya. Rasanya seperti barang paling berharga miliknya telah dicuri. Ada begitu banyak patung batu di sini. Kelihatannya tidak biasa. Selain patung batu, tidak ada yang lain. Mengapa seperti ini? Bagaimana dengan senjata pil? Bahkan jika tidak ada senjata pil, senjata spiritual akan baik-baik saja. Mengapa ada begitu banyak patung batu yang tidak berguna? Semua orang datang satu per satu. Setelah melihat semua ini, mereka semua berseru kecewa. Patung-patung batu ini aneh. Hanya para kultifator tingkat master yang mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa patung-patung batu ini tidak sederhana. Ah, sial, kenapa jadi begini? Tepat saat itu, Mai Yan Xing mengeluarkan suara histeris. Matanya dipenuhi dengan kengganan. Guru, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan patung-patung batu ini? Tanya seseorang di udara. Patung batu, bagaimana bisa patung batu ini? Ini harta karun yang sangat besar. Mai Yan Xing kehilangan kendali atas emosinya. Harta karun. Semua orang terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka terlihat. Mereka hanyalah patung batu. Apa hubungannya dengan harta karun? Banyak orang melihat ke arah Zichen. Namun, Zichen juga terkejut. Jelas, dia tidak tahu apa hubungan patung batu itu dengan harta karun. Tuan kecil, apakah patung-patung batu ini benar-benar harta karun? Seseorang bertanya. Jelas, mereka berpikir bahwa Zichen lebih mudah diajak bicara daripada Mai Yan Xing. Ini, Zichen terkejut. Dia juga bertanya pada Old Mo. Old Mo belum memberitahunya. Dia tidak tahu apa-apa. Mai Yan Xing mencibir. Dia masih tanpa kesakitan. Ini adalah harta karun terbesar yang pernah kutemukan sejauh ini. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa menguasai sholok. Kunci jiwa. Semua orang terkejut. Jelas, mereka tidak tahu apa itu. Ya, ini adalah formasi yang sangat kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Formasi ini dapat menyegel jiwa ilahi seorang ahli dan membuatnya membatu, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Dia abadi dan tidak dapat dihancurkan. Kata Mai Yan Xing. Dia masih sangat bersemangat. Apa? Itu bisa menyegel jiwa? Maksudmu, patung-patung batu ini semuanya terbuat dari orang yang masih hidup. Pada saat ini, bahkan para kultifator tingkat master pun tidak bisa tetap tenang. Kalau patung-patung batu ini semuanya ahli ketika mereka masih hidup, maka mereka bisa mengambil patung-patung batu ini dan menggunakannya sebagai fondasi. Dan jika setiap orang dari mereka adalah pakar, maka berapa banyak pakar yang ada di hadapan mereka. Jumlah mereka ada ratusan atau ribuan. 319. Suara mendesing. Sosok itu melintas dan melesat menuju patung itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Tak lama kemudian, dua sosok lainnya muncul. Mereka sangat cepat, dan target mereka adalah patung itu. Jangan menyerang. Mai Yan Xing berseru, tetapi sudah jelas terlambat. Orang yang menyerang adalah Yukong, dan kecepatannya sangat cepat. Dia tiba di depan patung itu dalam sekejap mata. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih patung itu. Cahaya menyala, dan dia hendak menyingkirkannya. Namun, sesaat kemudian, patung itu mulai berubah. Kulitnya yang membatu perlahan menghilang, seolah-olah seorang prajurit yang kuat tiba-tiba terbangun. Tombak kuno di tangannya menyala dan menusuk ke arah dada Yukong seperti naga beracun. Engah. Yukong merasakan bahaya dan segera mundur. Pada saat yang sama, ia menembakkan sinar cahaya. Dengan suara pelan, sinar cahaya itu tertusuk tombak. Darah menyembur keluar saat tombak itu menembus salah satu telapak tangan Yukong, meninggalkan lubang berdarah. Ketiganya mundur, dan wajah mereka berubah drastis. Salah satu dari mereka terluka, dan dua lainnya juga malu dengan serangan patung yang tiba-tiba itu. Patung itu berubah menjadi seorang pria, dan aura yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya. Matanya yang cekung tampak gelap seperti jurang, dan wajahnya tanpa ekspresi. Tombak panjang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin, memancarkan aura kuno. Patung itu berubah menjadi orang hidup, yang membuat wajah semua orang berubah. Mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi, patung itu menembus telapak tangan Yukong dalam satu serangan. Patung-patung ini semuanya adalah prajurit yang kuat saat mereka masih hidup, dan mereka disegel dengan teknik kunci jiwa. Mereka abadi dan memiliki kekuatan tempur yang hebat. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Jika kita tidak mengetahui teknik kunci jiwa, kita tidak akan bisa membawa mereka pergi. Begitu kita mendekat, mereka akan bangun. Ma Yan Xing berkata, penuh penyesalan dan kekecewaan. Sebenarnya, dia tidak perlu mengatakannya. Semua orang sudah merasakannya. Terlebih lagi, tombak kuno di tangan patung itu sebenarnya adalah senjata kuno, yang membuat semua orang semakin terkejut. Teknik kunci jiwa, ini benar-benar teknik kunci jiwa. Jika kita menguasai teknik ini, kita bisa membawa pergi para prajurit ini. Ini setara dengan pasukan. Di dalam diagram Tai Chi, Motua juga mendesah pelan. Patuamo, bahkan kau tidak tahu teknik kunci jiwa. Tanya Zichen. Dalam hatinya, Patuamo Maha Kuasa. Aku tahu sedikit tentang itu. Dengan menggunakan kekuatan jiwaku yang kuat, aku juga bisa mengumpulkan patung untukmu. Namun, aku jelas tidak bisa melakukan apapun saat ini. Sebuah cacat telah muncul di Divine Forbidden Soul Lock, menyebabkan mereka kehilangan banyak kekuatan jiwa. Sepertinya tebakanku sebelumnya tidak salah. Seseorang telah tiba di sini sebelum kita. Kehilangan kekuatan jiwa, mungkinkah ini bukan kekuatan terbesar mereka? Tanya Zichen. Benar sekali. Mereka kehilangan banyak kekuatan jiwa mereka. Tetuamo berkata, jika mereka tidak kehilangan kekuatan jiwa mereka, kekuatan mereka seharusnya berada di alam asal roh. Apa? Alam asal roh? Itu artinya mereka semua terbang. Mata Zichen membelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kemudian, seperti Mayan Xing, dia tampak sangat tertekan. Jumlah mereka begitu banyak sehingga mereka tampak seperti membentuk pasukan. Selain itu, mereka semua terbang di udara. Sungguh tidak dapat dipercaya. Jika dia dapat mengendalikan pasukan seperti itu, siapa yang berani memprovokasi dia di wilayah selatan? Pasukan alam energi sejati lenyap begitu saja. Semua orang menghela nafas dan merasa sangat disayangkan. Tentu saja, ada juga banyak kultifator nakal yang bersorak gembira. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan hal seperti itu. Lebih baik kehilangannya. Pada saat ini, yang mereka pedulikan adalah senjata kuno di tangan patung-patung ini. Itu adalah senjata yang sebanding dengan senjata spiritual dan paling cocok untuk pertempuran jarak dekat. Alam energi sejati yang mana? Saat mereka masih hidup, kekuatan mereka berada di alam asal roh. Setiap orang dari mereka terbang di udara. Hanya saja mereka kehilangan kekuatan jiwa yang menurunkan kultifasi mereka, kata Mayan Xing. Apa? Semuanya terbang di udara? Pada saat ini, bahkan wajah para ahli tingkat soverein berubah drastis. Jika setiap orang dari mereka terbang, maka dengan begitu banyak ahli, mereka akan dapat membantai pasukan yang besar. Tidak heran Mayan Xing mengatakan bahwa ini adalah harta yang sangat besar. Setelah semuanya terkumpul, mereka dapat digunakan sebagai fondasi. Benar sekali. Solok yang lengkap tidak akan kehilangan kekuatan jiwa. Seharusnya ada seseorang yang datang ke sini lebih dulu dan mengaktifkan arai di sini. Mayan Xing mengatakan berita penting lainnya. Seseorang datang ke sini lebih dulu. Kerumunan itu tampaknya telah meledak. Semua orang merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya. Ada banyak lapisan formasi di sini dan bahaya mengintai di mana-mana. Seseorang sebenarnya bisa saja datang ke sini lebih dulu. Wajah para Master Sekte berubah lagi. Sama seperti dugaan keluarga Liu. Seseorang datang ke sini dengan rute yang benar. Patung-patung ini tidak bisa kita gunakan lagi. Kita harus menghancurkannya. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah, kata Mayan Xing dan mundur. Pada saat ini, patung-patung itu berubah. Kulit yang membatu menghilang dan digantikan oleh para ahli. Mereka terlatih dengan baik dan memegang senjata kuno di tangan mereka. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu mereka muncul, mereka tidak menyerang kerumunan. Sebaliknya, mereka memegang senjata kuno dan menyerang kerumunan. Tombak panjang mereka bergerak maju dan hawa membunuh memenuhi udara. Pada saat ini, semua orang tampak menyatu menjadi satu. Tidak ada kekurangan. Sialan, ini adalah susunan serangan gabungan. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Wajah Mayan Xing berubah dan mundur lebih jauh. Mereka tampak berubah menjadi tombak panjang. Niat membunuh mereka melonjak saat mereka menyerbu ke depan. Tatapan mata mereka kosong, tetapi setiap langkah mereka seirama. Mereka terlatih dengan baik. Saat langkah mereka mendarat, tanah bergetar. Rasanya seperti tombak panjang yang bergerak. Niat membunuh mereka sangat menusup tulang. Membunuh. Salah satu dari mereka berlari ke depan. Auranya memenuhi udara. Ia terbang ke udara, ingin melompat ke belakang kerumunan dan membunuh mereka. Namun tombak panjang itu berputar di udara, dan kekuatan aneh muncul. Seolah-olah udara itu terbatas, tubuh Yumidair jatuh dan bertemu dengan beberapa senjata kuno. Putih, putih. Dalam sekejap, setidaknya tujuh hingga delapan suara terdengar. Beberapa senjata kuno menembus tubuh Yumidair. Mata Yumidair dipenuhi dengan keterkejutan saat tubuhnya jatuh ke belakang. Dalam satu kali serangan, Yukong tewas. Semua orang sangat terkejut dan hati mereka bergetar. Cepat dan serang. Kalau tidak, saat susunan serangan gabungan diaktifkan sepenuhnya, tidak akan ada yang bisa selamat. Zichen juga berteriak dan mundur lebih jauh. Itulah yang dikatakan Old Mo. Susunan serangan gabungan seperti itu luar biasa. Membunuh. Kata Master Arai. Tentu saja, itu tidak palsu. Teriakan dan niat membunuh melonjak. Serangan indah membubung ke langit. Semua orang bergegas menuju patung batu. Rangkaian serangan gabungan itu sangat mengerikan. Patung-patung batu batas energi sejati yang memegang senjata kuno itu menyerbu ke depan. Mereka seperti tombak tajam yang memotong segalanya. Dalam sekejap, tidak diketahui berapa banyak hati orang yang tertusuk. Mata mereka kosong saat mereka menyerang ke depan. Mereka tak terkalahkan. Jika manusia menghalangi jalan mereka, mereka akan membunuh dewa. Ah, ah. Ceritan memilukan terdengar. Tak seorang pun dapat menghalangi serangan patung-patung batu itu. Pemandangan itu benar-benar berat sebelah. Anggota tubuh yang patah, darah, dan tulang berserakan di mana-mana. Itu seperti sebuah tragedi. Tombak panjang itu berputar di udara, menyebabkan ruang berputar. Kekuatan aneh menyebar. Satu demi satu, Yumidair turun dan bertemu dengan senjata kuno itu. Senjata kuno itu tiba-tiba bergetar, mengirimkan semacam getaran. Dalam sekejap, senjata roh itu runtuh. Kemudian, senjata kuno itu menembus tubuh Yumidair. Mereka tidak hanya menguasai teknik serangan gabungan, mereka juga menguasai teknik tombak yang mengerikan. Dengan beberapa orang yang bekerja sama, bahkan Yumidair pun akan mati. Gunakan kekerasan untuk menghancurkan kekerasan. Jangan menahan diri. Serang secara langsung. Jangan gunakan tipu daya. Zichen berteriak dan mundur lebih jauh. Dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran semacam ini. Kemungkinan besar dia akan tertusuk tombak panjang itu dalam satu gerakan. Weng! Dengan getaran ringan, tongkat taring serigala membubung ke langit, memancarkan aura yang mengerikan. Cahaya hitam menyelimutinya, seperti naga hitam yang baru saja lahir. Tongkat itu menghantam patung-patung batu di bawahnya dengan kejam. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan seluruh ruang di lantai tiga bergetar. Senjata taring serigala yang ganas itu sangat kuat. Saat jatuh, itu menghancurkan serangan gabungan. Kemudian, tongkat besar itu jatuh dan menghancurkan lima patung batu. Peng! Peng! Mereka telah berubah menjadi bentuk manusia, tetapi tubuh mereka seperti patung batu. Mereka langsung meledak dan berubah menjadi debu, menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, senjata kuno mereka juga berubah menjadi debu. Uh! Sebuah senjata roh muncul, memancarkan aura yang mengerikan. Seperti sambaran petir, senjata itu memenggal kepala seorang ahli patung batu. Pada saat berikutnya, patung batu itu juga menghilang, berubah menjadi debu. Bahkan senjata kuno di tangannya pun menghilang. Ini! Semua orang tercengang. Wajar saja patung batu itu berubah menjadi debu, tetapi senjata kuno itu adalah senjata. Bagaimana bisa senjata itu lenyap bersamanya? Setelah pembaptisan waktu dan pengikisan soul lock, senjata kuno ini dapat bertahan selama pemiliknya. Ma Yan Xing menjelaskan, tombak itu akan tetap ada jika pemiliknya masih hidup. Jika pemiliknya sudah mati, tombak itu akan hancur. Ini adalah pertempuran yang sengit. Patung-patung batu itu dihidupkan kembali dan berubah menjadi ahli. Mereka tahu cara menggunakan formasi serangan gabungan dan teknik tombak yang kuat. Kekuatan mereka tak tertandingi, dan dalam satu serangan, bahkan Yukong akan jatuh. Saat pertempuran dimulai, itu adalah pertempuran sepihak. Untungnya, pasukan besar datang kali ini dan membuat persiapan yang matang. Saat senjata gigi serigala muncul, senjata alkimia lain melayang ke langit, turun dengan aura yang menakutkan. Dalam pertempuran itu, ada banyak pembudidaya yang mati setiap saat. Semua orang tersipu malu. Ini adalah patung-patung batu yang telah kehilangan kekuatan jiwanya. Jika mereka tidak kehilangan kekuatan jiwanya, mereka hanya akan menunggu kehancuran. Weng! Kekosongan bergetar lagi, dan senjata alkimia lainnya muncul. Itu seperti naga api yang melonjak, menyerbu patung-patung batu. Beberapa senjata alkimia muncul, tetapi mereka tidak dapat menekan patung-patung batu ini. Jumlah mereka terlalu banyak. Dengan beberapa dari mereka bekerja sama, mereka bahkan dapat membunuh Yukong. Suosh! 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 Sinar cahaya perak menyala saat Ma Yan Xing melemparkan beberapa bendera besar lagi. Bendera-bendera itu menari-nari di udara, melayang ke atas dan ke bawah, membentuk formasi penghancur yang menyapu gelombang patung-patung batu. Setelah itu, energi penghancur melonjak keluar dari formasi itu, mengubah patung-patung batu itu menjadi abu satu demi satu, dan senjata-senjata kuno itu menghilang. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Lebih dari sepuluh ahli patung batu telah terbunuh. Ma Yan Xing telah menunjukkan kepada dunia kekuatan seorang ahli formasi. Huff! Ma Yan Xing mendengus dan melirik Zichen dengan jijik. Bendera-bendera itu digulung lagi, dan dia mengendalikannya dengan pikirannya dari jauh. Yang lain juga melihat ke arah Zichen. Dia adalah seorang master kecil, dan pencapaiannya dalam formasi tidak jauh lebih lemah dari Ma Yan Xing. Semua orang berharap dia bisa menunjukkan beberapa trik. 320. Gelombang niat membunuh menyembur keluar. Lebih dari sepuluh patung batu membentuk formasi serangan gabungan yang sangat kuat. Cahaya tombak mereka menyatu, berubah menjadi tombak raksasa yang bersinar dengan cahaya cemerlang saat menusuk ke depan, memancarkan kekuatan tak terbatas yang mampu menghancurkan segalanya. Kemanapun ia lewat, para kultifator jatuh ke tanah. Di antara mereka, dua orang ahli Yukong telah meninggal. Namun, pada saat berikutnya, cahaya yang menyilaukan muncul. Serangkaian serangan energi bergerak maju sesuai perintah Zichen, mendarat di tiga patung batu. Energi itu mengamuk. Ledakan. Energi itu meledak, menyebabkan ketiga ahli patung batu itu tiba-tiba melambat. Mereka tidak berdaya untuk melanjutkan, dan cahaya tombak mereka meredup. Seolah-olah gerbang kehidupan mereka telah dihantam. Serangan gabungan itu langsung hancur, dan tombak tajam itu tidak berdaya untuk melanjutkan. Cahayanya meredup, lalu menghilang. Pada saat yang sama, serangan gabungan para ahli patung batu juga hancur. Tanpa formasi serangan gabungan, tanpa aura yang harmonis, patung-patung batu ini hanyalah seniman bela diri batas energi sejati biasa dengan keterampilan pertempuran seni tombak. Mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh seniman bela diri Suara mendesing. Aura yang mengerikan melonjak, dan sebuah senjata roh muncul. Panjangnya lebih dari 10 meter dan memancarkan cahaya yang menyelaukan. Di bawah kendali Yukong, senjata itu terbang maju seperti sambaran petir. Of, of. Seperti memotong melon dan memotong rumput, semuanya menjadi sederhana. Di atas senjata roh, ada kekuatan tak terbatas. Lebih dari 10 patung batu dipenggal kepalanya dalam sekejap. Pada saat ini, Yukong menampilkan kekuatan seorang ahli batasan energi sejati, langsung membantai gelombang ahli patung batu. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Dibandingkan dengan pembantaian Mayan Xing, Zichen jelas lebih kuat. Dia langsung menerobos formasi, dan itu sangat mudah. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Mayan Xing. Pertama, ke-6, ke-15. Zichen berteriak. Dengan pikirannya, dia memerintahkan yang lain untuk menyerang. Kali ini, gelombang yang terdiri dari lebih dari 20 ahli patung batu menyerbu ke depan. Cahaya yang menyelaukan muncul sekali lagi, mengenai lokasi tertentu. Energi melonjak, dan serangan gabungan lainnya berhasil dipatahkan. Kemudian Yukong menyerang, senjata rohnya memusnahkan segalanya. Baik manusia maupun senjatanya hancur. Semua orang tercengang. Hanya dalam beberapa saat, Zichen berhasil menembus dua serangan gabungan. Efisiensinya terlalu tinggi. Semua orang memandang Zichen dengan kagum. Seperti yang diharapkan dari seorang Master Arai Agung, dia benar-benar memiliki cara seperti itu. Ledakan. Dibandingkan dengan Zichen, Mai Yan Xing agak lemah. Meskipun formasi yang dibentuk oleh bendera itu sangat mengerikan dan dapat menghancurkan selusin patung sekaligus, efisiensinya terlalu lambat. Dalam sekejap, Zichen mencuri perhatian. Bocah, jangan berpuas diri. Aku akan memikirkan cara untuk membunuhmu nanti. Wajah Mai Yan Xing muram, cahaya dingin melintas di matanya. Beberapa pikiran jahat muncul di hatinya. Dia sudah memiliki niat untuk membunuh. Terus hancurkan formasi, teriak Zichen. Di sampingnya, ada banyak kultifator alam energi sejati dan beberapa zephir. Kultifator alam energi sejati bertugas menghancurkan formasi, sementara zephir bertugas membunuh mereka. Zichen bersembunyi di belakang mereka dan memerintah mereka. Pembagian tugasnya jelas. Putih, putih. Ada begitu banyak patung sehingga tampak seperti pasukan. Pada saat ini, pertempuran sengit terjadi. Semua patung bergerak, dan masa hitam berguling ke depan, memakan satu demi satu nyawa. Mereka tidak berekspresi dan tidak merasakan sakit. Mereka maju terus dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Zichen hanya bisa memperhatikan satu arah. Ada lebih banyak patung yang bergegas menuju kerumunan dan pasukan utama. Berdengung. Berdengung. Cahaya berkelebat dan kekosongan bergetar. Pada saat ini, senjata alkimia lain muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, senjata roh membubung ke langit, memperlihatkan kekuatan tak terbatas. Patung-patung batu runtuh, dan senjata manusia menghilang, berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, para pembudidaya manusia juga tertusuk. Korban terus bermunculan, dan darah telah terkumpul menjadi sungai kecil. Ledakan. Pada akhirnya, bahkan para Grandmaster pun bergerak. Sebuah tangan besar muncul, menghancurkan segalanya, memancarkan aura yang mengerikan. Patung-patung batu itu memperlihatkan teknik serangan gabungan yang tak tertandingi. Seorang kultifator alam energi sejati biasa mampu menekan begitu banyak kultifator alam asal roh. Jika kekuatan utama tidak siap dan membawa senjata alkimia, akan ada lebih banyak korban. Pertarungan itu berlangsung selama dua jam penuh. Seluruh pasukan patung batu hancur dan berubah menjadi debu. Banyak mayat manusia tergeletak di tanah, dengan anggota tubuh yang patah dan darah mengalir seperti sungai. Di antara mereka, ada lebih banyak lagi pembudidaya nakal yang tewas. Itu hanyalah pemandangan neraka di bumi, dengan gunungan mayat dan lautan darah. Tidak ada yang lain di lantai tiga, hanya patung-patung batu ini. Itu adalah harta karun terbesar di lantai ini, tetapi sayangnya, tidak ada yang tahu cara menyegel jiwa, jadi mereka hanya bisa menghancurkan patung-patung batu ini. Tidak ada batasan di sini, juga tidak ada hal lain. Setelah menghancurkan patung-patung batu, kelompok itu dengan hati-hati memasuki lantai empat. Ruang di lantai keempat sedikit lebih kecil dibandingkan lantai ketiga, tetapi udara di sana mengandung niat membunuh yang keras dan hampir nyata. Ketika kelompok itu masuk, hal pertama yang mereka lihat adalah delapan patung batu sederhana. Patung-patung itu sangat tinggi, dan berjejer, dikelilingi oleh niat membunuh yang kuat. Jika patung-patung batu sebelumnya membentuk suatu pasukan, maka delapan patung batu di depannya adalah jenderal-jenderal pasukan tersebut. Delapan patung batu tingkat Grandmaster. Melihat delapan patung batu itu, wajah Ma Yan Xing menjadi semakin jelek, dan hatinya semakin sakit. Apa? Ini delapan patung batu tingkat Grandmaster. Ketika yang lain mendengar ini, wajah mereka berubah drastis, dan hati mereka bergetar. Bahkan beberapa Grandmaster pun sama. Huh, sayang sekali. Aku telah kehilangan banyak kekuatan jiwaku, dan tingkat kultifasiku telah menurun. Rasanya seperti terbang sekarang. Ma Yan Xing menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan penyesalan. Lihat? Ada pintu batu di belakang patung-patung batu itu. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Semua orang mendongat dan melihat pintu batu di belakang delapan patung batu tingkat Grandmaster. Pintu batu itu tingginya tiga meter dan lebarnya dua meter, dan tertutup rapat. Patung-patung batu tingkat Grandmaster berdiri berjajar di luar pintu batu itu seperti penjaga. Ya ampun, delapan patung batu tingkat Grandmaster menjaga pintu. Sungguh pemandangan yang megah. Mungkinkah warisan sang jagal ada di balik pintu batu itu? Kerumunan orang berteriak kaget. Tatapan semua orang menjadi tajam. Setelah memasuki lantai empat, mereka akhirnya melihat pintu batu. Terlebih lagi, itu adalah patung batu tingkat Grandmaster yang menjaga pintu, yang pasti membuat orang-orang melamun. Itu sangat mungkin. Pada saat ini, ekspresi Mayan Xing tidak bisa tetap tenang. Bahkan jika tidak ada warisan jagal di balik pintu batu, pasti ada sesuatu yang sangat berharga. Semua orang tergoda. Namun sebelum itu, mereka harus berhadapan dengan patung-patung batu ini. Huh, sayang sekali. Kalau tidak ada orang di sini, kita bisa mengambil patung batu. Mo tua mendesah. Zichen juga merasa sangat disayangkan. Ini adalah delapan patung batu tingkat Grandmaster. Bahkan jika mereka berubah menjadi terbang, mereka masih merupakan kekuatan yang kuat dan dapat digunakan sebagai kartu truf. Pada saat ini, salah satu dari mereka menyerang dari jauh, bermaksud menghancurkan patung batu itu. Dentang. Namun, ketika serangan itu mengenai patung batu, percikan api pun muncul. Patung batu itu tidak dapat dihancurkan, dan senjata spiritual itu tidak dapat menghancurkannya. Tidak ada gunanya. Ini adalah teknik penguncian jiwa segel ilahi. Bahkan senjata ajaib tidak dapat menghancurkannya. Ma Yan Xing mengingatkan. Serangan senjata spiritual itu memicu susunan itu, dan patung batu itu menyala dengan sinar cahaya. Kulit patung batu yang membatu itu menghilang, dan patung batu itu hidup kembali. Mereka semua adalah Grandmaster saat mereka masih hidup. Kekuatan jiwa mereka telah hilang, dan kekuatan tempur mereka setara dengan terbang. Namun, senjata di tangan mereka adalah senjata eliksir sungguhan, dan mereka memancarkan aura mengerikan yang mengguncang ruang. Senjata ramuan, itu senjata ramuan. Wajah para ahli berubah. Delapan Grandmaster dengan senjata eliksir sangat menakutkan. Jika mereka menguasai seni serangan gabungan, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Orang-orang dari pasukan utama semuanya mundur tanpa sadar, meninggalkan medan perang kepada para master sekte dari pasukan utama. Sekarang, waktunya bagi mereka untuk bertindak. Hanya mereka yang mampu menghancurkan patung batu ini. Berdengung. Seorang lelaki tua yang tinggi dan perkasa berjalan keluar. Matanya seperti kilat dingin, dan aura yang mengerikan melonjak di sekelilingnya. Dia melangkah maju, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Auranya melonjak, dan seolah-olah gunung-gunung runtuh. Tingkat keempat mulai bergetar hebat saat kekuatan yang mengerikan menyapu. Aura tingkat Grandmaster menyebar, memenuhi langit. Tak seorang pun dapat menahan tekanan yang mengerikan itu, dan semua orang mundur ketakutan. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, dan energi yang tak tertandingi beredar, membentuk telapak tangan yang menutupi langit. Itu hitam seperti tinta, dan aura penghancur melonjak. Itu muncul di udara dan jatuh. Dentang. Senjata ajaib itu mengeluarkan raungan naga, bagaikan seekor naga yang keluar dari laut, membawa serta gelombang yang tak berujung. Tombak panjang itu mengjulang tinggi seperti seekor naga, bersinar dengan cahaya perak, dan melesat menuju telapak tangan itu. Gemuruh. Patung batu itu adalah seorang Grandmaster saat dia masih hidup, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Matanya kosong, tetapi kekuatan tempurnya masih mengerikan. Tombak panjang itu bertabrakan dengan telapak tangan, menyebabkan getaran besar. Aura penghancur meledak, dan telapak tangan itu hancur. Sinar cahaya perak kembali dari langit, berubah menjadi tombak panjang. Tombak itu bersinar dengan cahaya perak, dan dicengkram oleh patung batu itu. Desir. Pada saat ini, patung batu lain bergerak. Patung itu seperti sinar cahaya, memegang pedang panjang di tangannya, dan menusuk ke tingkat Grandmaster, menunjukkan kekuatan manusia dan pedang sebagai satu kesatuan. Membelanjakan. Api besar muncul, menyebabkan kekosongan runtuh. Ini adalah api Li, dan membakar segalanya. Api itu memenuhi langit dan menyerang patung batu. Para Grandmaster keluarga Li telah bergerak. Pada saat ini, semua patung batu bergerak, menunjukkan serangan mereka yang ganas. Pada saat yang sama, para Grandmaster juga melakukan gerakan mereka. Mereka kuat, dan mereka mewakili kekuatan tempur terkuat di wilayah selatan. Begitu mereka menyerang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Aura penghancur melonjak, dan ledakan terdengar. Seluruh ruang tampak hancur, dan situasinya seperti langit runtuh. Semua orang, termasuk Zichen, tercengang. Seorang kultifator tingkat leluhur memang menakutkan. Bahkan dengan senjata pil, mereka mungkin tidak dapat menekannya. Gemuruh. Api Li yang tak terbatas melonjak, dan langsung menelan patung batu yang memegang pedang. Api Li yang mengerikan membakar segalanya, dan patung batu itu hanya bertahan selama beberapa napas sebelum menghilang. Semua orang terkejut. Api Li milik keluarga Li memang mengerikan. Pada saat yang sama, para Grandmaster lainnya juga menggunakan keterampilan bertarung mereka yang mengerikan untuk menghancurkan patung-patung batu, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Delapan patung batu hancur satu demi satu, dan mereka menghilang menjadi debu. Senjata ramuan itu juga berubah menjadi debu. Saat energi penghancur menghilang, banyak sosok tiba-tiba bergegas keluar, seperti sinar cahaya, dan terbang menuju gerbang batu. Berdengung. Namun sebelum mereka sampai di gerbang batu, ada kilatan cahaya, dan tiba-tiba muncullah barisan besar yang langsung menyapu mereka. Tanpa suara, Bahkan tanpa teriakan, kelompok itu menghilang tanpa jejak. Ada barisan, ada barisan di depan gerbang batu. Seseorang berteriak kaget, dan banyak orang terbang kembali dengan rasa takut yang masih ada di hati mereka. tersebut yang sangat baik. Seseorang berteriak kaget, dan banyak orang terbang tiba-tiba. Terima kasih.